Pendekar pedangkai lemas jelit 3. Bab 3. Suara kecapi, kecapi yang bersuara. Warna wajah Ngo Goat jadi berubah besar. Ketika kelima orang ini datang mengejar, mereka sudah sepakat siapa yang bisa mengalahkan Sin Hyong, maka dialah yang menjadi ketua Ngo Goat, tadinya mereka ingin bertarung satu lawan satu. Tapi karena keadaan terpaksa, mereka berlima malah jadi bersama-sama menghadapinya. Tapi walaupun demikian mereka tetap saja kalah. Di dalam hati mereka diam-diam mengeluh, ketika mereka kecewa, tidak terasa mereka mengeluarkan keluhan haai, di malam begitu tenang suara keluhan ini terdengar sangat jelas, tapi, mereka tidak mempedulikannya lagi. Sin Hyong berjalan pelan-pelan di dalam radius 5 tombak, mengangkat kepala melihat cuaca langit, bulan purnama sudah tinggi di atas, angin meniup lembut, lalu dah menyelipkan pedangnya, menggeleng-gelengkan kepala berkata, Kalian berlima, aku pamit dulu. Setelah berkata, dia bersiul pelan, dari kejauhan satu bayangan merah berlari mendekat, dia adalah kuda merah hebatnya, Sin Hyong tidak membuang waktu lagi, sekali menghentakan ujung kakinya, tubuhnya sudah melayang ke atas udara, saat tubuhnya turun ke bawah, tepat di atas punggung kuda merah itu, gerakannya indah sekali. Di dalam pikiran Ngo Goat, masing-masing mempunyai pikiran yang berbeda, semua orang masih ingin bertarung sekali lagi, tapi, sekarang siapapun tidak ingin berebut lebih dulu, perasaan hati yang aneh ini rat-rat mengikat hati mereka, Walaupun melihat Sin Hyong sudah naik ke atas kuda, mereka masih tetap diam tidak bergerak. Sin Hyong masih belum pergi, dia berputar mengelilingi rumah petani yang sederhana ini dua putaran, lalu memanggil-manggil. Lopek, Lopek, begitu petani tua itu keluar, dia baru menghentikan kudanya. Perbuatannya ini, membuat Ngo Goat yang melihat di pinggir membelalakan matanya, mereka tidak tahu apa maksud dia memanggil keluar petani tua itu sehingga kelima orang itu membelalakan matanya besar-besar, wajahnya penuh dengan ke. Tidak mengertian. Ternyata petani tua itu sudah mengetahui pertarungan mereka tadi, saat ini dia masih ketakutan, begitu melihat Sin Hyong, dengan gemetaran berkata, Siowya, kau. Tanda petik. Tadinya dia ingin berkata, kau mau menyuruh aku apa mungkin karena ketakutannya, kata-kata selanjutnya tidak bisa keluar dari mulutnya. Sin Hyong tersenyum ramah, dia mengeluarkan sepotong perak yang harganya satu tel dari dalam dadanya, berkata, Lopek, ini uang perak seberat lima liang, aku tadi sudah makan nasi paman, maka terimalah perak ini. Di saat dia mengatakan ini uang perak seberat lima liang, di dalam hati mendadak timbul rasa haru, hampir dia menggunakan dua tangan memberikannya, petani tua itu tidak mau menerimanya, dan berkata, Siowya, jangan begitu. Sin Hyong mengeluh, mendadak dengan emosi berkata, Lopek, mohon bagaimanapun Lopek harus menerimanya, sepuluh tahun yang lalu, demi uang lima liang peraknya waku hampir saja hilang, sekarang, haai. Walau lima puluh liang pun tidak seberapa, ini adalah kata-kata dilubuk hatinya, setelah mengatakan ini, tidak peduli petani tua itu mengerti atau tidak, dia memaksa memasukkan ke dalam dadanya petani tua itu, lalu kedua kakinya menjepit perut kuda, dengan tenangnya meninggalkan tempat itu. Dia sudah pergi, tidak peduli wajah engkau goat seburuk apa, pokoknya, malam ini dia sangat kegembira sekali. Tiga hari kemudian, di penyeberangan Wong Ho muncul seorang anak muda dengan wajah penuh dibu, orang ini tentu saja Sin Hyong. Sepanjang jalan dia terus memacu kudanya, hari ini dia sudah tiba di Palicung di pantai utara Wong Ho. Palicung adalah sebuah kampung yang amat besar, walaupun dikatakan kampung tapi melihat luasnya malah lebih besar dari kota kecil, saat ini sudah hampir malam, Sin Hyong sudah merasa letih dan lapar, tapi dia memutuskan untuk menyeberang sungai terlebih dulu. Pelan-pelan dia memacu kudanya, berjalan menuju penyeberangan sungai. Apostrofe. Tiba di penyeberangan sungai, terlihat ombak kuning mengalir dengan deras, perahu-perahu ditambatkan di sisi sungai, di tengah sungai tidak terlihat satu perahu pun. Melihat keadaan ini, tidak tahan hati Sin Hyong menghela nafas, kelihatannya malam ini dia terpaksa tidak bisa beristirahat di Palicung. Saat itu dengan terpaksa dia memacu kudanya kembali ke jalan semula. Berjalan tidak jauh, mendadak dari belakang terdengar derap kaki kuda, Sin Hyong membalikan kepala, terlihat ada tiga ekor kuda sedang berlari dengan cepat. Di atas kuda duduk tiga orang laki-laki, sekejap saja sudah melewati dia. Sin Hyong tertegun, pada saat ini ada lagi dua ekor kuda lewat dengan cepatnya. Kelima orang itu semua memakai baju ringkas, tampangnya terburu-buru, Sin Hyong bukan orang bodoh, sekali melihat, dia sudah menerka di depan mungkin akan terjadi sesuatu keramaian. Siapa duga pikirannya belum tetap, kembali ada beberapa ekor kuda berlari dengan cepat melewatinya. Dia sedikit menghitung, dalam sekejap ini sudah ada puluhan kuda yang melewatinya. Sin Hyong jadi keheranan, di dalam hati berkata, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Asal tidak ada sangkut pautnya dengan diriku, setelah makan nanti aku langsung tidur saja, sebab besok pagi-pagi aku harus melanjutkan perjalanan. Berpikir sampai di sini, maka berjalan masuk ke dalam kampung. Sekarang matahari sudah terbenam, ketika Sin Hyong hampir masuk ke mulut kampung, terlihat di depan pintu sebuah rumah besar di sisi jalan raya, terikat dua tiga puluh ekor kuda. Puluhan kuda ini tadi melewatinya, bahkan masih ada orang yang sedang turun dari kudanya, hati Sin Hyong tergerak, tapi dia tidak bisa menerka apa yang sedang terjadi di dalam rumah besar itu. Rumah besar ini adalah tempat yang harus dilalui jika masuk ke dalam kampung, Sin Hyong dengan tenangnya berjalan pelan-pelan, siapa sangka baru saja tiba di depan pintu. Mendadak salah satu dari dua orang laki-laki besar yang berdiri di luar pintu, berlarian mendekatinya dan berteriak. Bagus, bagus, bukankah ini pemusik kecapi yang diperlukan ternyata ketika Sin Hyong sedang memeluk kecapi kunonya? Orang ini melihatnya, tanpa banyak tanya lagi langsung. Menganggap dia adalah pemusik kecapi yang diundang, Sin Hyong jadi marah mendengar hal ini, tapi setelah dia pikir-pikir, dia merasa di dalam rumah pasti ada yang tidak beres. Kenapa dia tidak mengambil kesempatan ini masuk ke dalam dan melihatnya? Berpikir sampai di sini, kemarahannya jadi reda, tapi dia tetap berpura-pura dan berkata, Saudara, aku hanya lewat di sini, bukan pemetik kecapi yang kalian undang? Laki-laki besar itu melotot, dia berkata, Hei-hei-hei, kau sungguh tidak tahu diuntung, kau masuk saja ke dalam, nanti kau pasti mendapat keuntungan. Sin Hyong tersenyum, berkata lagi, Boleh saja aku masuk ke dalam, tapi aku ada syaratnya. Wajah orang itu jadi serius, dengan gusar tanya, syarat apa? Dua jari Sin Hyong memetik kecapi, lalu berkata, Satu laku ku harganya lima liang perak, apakah kalian bersedia membayarnya? Mendengar ini, laki-laki itu jadi tertawa keras dan berkata, Kukira ada syarat apa, ternyata hanya karena lima liang perak. Asalkan ketua perkumpulan puas, walau lima puluh liang atau lima ratus liang, itu masalah kecil bagi kami. Sin Hyong jadi tergerak, dalam hati berkata, ternyata rumah ini adalah markas suatu perkumpulan, Walaupun rumahnya besar, tapi tampaknya tidak seperti itu. Setelah berkata, orang itu buru-buru memanggil seorang laki-laki kampung, Menunggu Sin Hyong turun dari kudanya, dia sudah mendesak Sin Hyong supaya segera masuk ke dalam. Dua orang itu berjalan satu di depan satu lagi di belakang, Setelah melewati dua pekarangan, meta menjadi terang, terlihat di satu pekarangan besar, Telah ada ratusan orang yang sedang duduk, saat ini hampir tidak ada tempat yang kosong. Di pekarangan itu ada puluhan meja, di atas meja sudah siap makanan, Daging ayam dan bebek, semua tersedia, Hanya saja orang-orang di sana semua diam tidak menggerakkan sumpitnya, Seperti sedang menunggu seseorang. Saat ini perut Sin Hyong memang sedang lapar, Setelah melihat kesekeliling, orang yang membawa jalan berbisik padanya. Saudara, di sini tidak ada bagian buatmu dan aku, kau ikut aku ke belakang. Sin Hyong diam diam mengeluh, tanyanya. Kita mau ke tempat apa? Orang itu mencubit dia sekali, lalu menepuk-nepuk bahunya berkata, Hari ini majikan kami sedang mengadakan upacara pembukaan. Perkumpulan, para tamu dari segala penjuru sudah datang, Kau dan aku adalah orang bawahan, Jika ingin makan harus makan di dalam dapur. Rupanya orang ini sudah melihat tampang kelaparannya, Maka dapat menerkai si hatinya, Sin Hyong yang mendengar, di dalam hati merasa tidak kera, Tapi dia sekarang ini hanyalah seorang pemetik kecapi, Ilmu seorang pemetik kecapi hanya untuk dinikmati orang saja, Mau berbuat apa lagi? Sin Hyong tidak enak bertindak, terpaksa menganggukan kepala, berkata, Benar kata saudara, aku ingin mengisi perut lebih dulu saja, Walaupun berkata demikian, Tapi di dalam hati dia berpikir, Kalian terlalu memandang rendah orang, Tiba saatnya aku ingin melihat, Apakah di sini ada bagian aku atau tidak? Orang yang membawa jalan itu tertawa dan berkata, Ini baru benar, Nanti akan ada kesibukan buat kita lah. Sin Hyong tidak bicara lagi, Dua orang itu pelan-pelan berjalan masuk ke dalam. Setelah masuk ke pekarangan belakang, Di dalam sedang sibuk sekali, Untungnya orang yang membawa jalan itu sangat gesit, Diam-diam mengambil dua piring besar masakan matang, Tanpa basa-basi lagi Sin Hyong sekaligus makan tiga mangkok besar. Setelah makan, Dia melihat kesekeliling, Dalam hatinya berkata, Walaupun seorang pemetik kecapi tidak ada kedudukan makan. Di pekarangan besar depan, Tapi ada kebebasan melihat-lihat di Belakang pekarangan kecil. Sorot metu dia melihat sekelilingnya, Tampak para pegawai berlalu lalang, Seperti sebuah kota saja, Semua orang sibuk, Ada yang membawa masakan, Ada yang mengambil arak, Terlihat sangat sibuk. Dia melihat-lihat ke kiri, Lalu melihat-lihat lagi ke kanan, Mendada ada orang yang menepuk bahunya, Lalu berteriak. Hei, setelah kenyang harus pergi Sin Hyong tidak berkata, Sambil membawa kecapi mengikuti orang itu berjalan keluar. Tiba di pekarangan depan, Keadaan di sini ramai sekali, Suaranya terdengar ribut sekali, Pembicaraan orang-orang ini, Semua tertuju dengan munculnya Kim Kau Kiam di dunia persilatan hari-hari terakhir ini. Diam-diam Sin Hyong merasa heran, Di dalam hati pikir, kabar yang mereka dengan sangat cepat. Orang yang membawa jalan menunjuk ke sisi sebuah dinding, Lalu berkata, Kau duduk dulu di sana, Tiba saatnya aku akan memanggilmu. Sesudah berkata begitu, Dia lalu pergi melakukan kesibukannya. Pelan-pelan Sin Hyong berjalan ke sisi dinding, Tempat ini kurang diperhatikan orang, Hanya ada dua-tiga orang yang duduk di sana, Setelah dia duduk, Terdengar salah seorang dari tiga orang itu berkata, Loh Tiang, Mereka mengatakan orang yang menggunakan Kim Kau Kiam itu adalah seorang anak muda, Kulihat bukan begitu. Orang lainnya bertanya, Bagaimana kau tahu bukan? Orang yang berkata tadi, Belum sempat bicara, Orang yang duduk di sebelah kiri sudah melanjutkan perkataannya. Tentu saja bukan, Kim Kau Kiam adalah senjata yang biasa digunakan Leong Kuan Hong, Jika dia masih hidup, Paling tidak sudah berusia 8-90 tahun, Bagaimana mungkin bisa seorang anak muda? Pada saat ini, Mendadak orang yang pertama bicara bersuara heran, Sambil terkejut berkata, Apa? Sun Lam Siang Siang pun datang kemari, Sepasang penjahat dari Sun Lam. Sing Hyong melihat ke arah yang ditunjuk, Terlihat di gerbang pintu, Masuk dua orang, Dua orang ini yang satu memakai baju hitam, Yang satunya lagi memakai baju putih, Wajahnya bengis sekali, Mereka adalah Lai Ta dan Lai San bersaudara yang sangat ternama dari golongan hitam. Ketiga orang yang sedang berbincang-bincang itu melihat Lai bersaudara masuk ke dalam ruangan, Wajah mereka jadi sedikit berubah, Yang lainnya bertanya, Siapa nenek tua buruk rupa yang duduk di meja utama itu? Dua orang itu menggeleng-gelengkan kepala, Salah satunya berkata, Nenek tua ini wajahnya jelek sekali, Aku tidak pernah mendengar orang mengatakannya. Ketika tiga orang ini berbincang-bincang, Sin Hyong duduk di pinggir dengan tenang mendengarkan sambil melihat-lihat, Tapi orang yang dibicarakan mereka, Satupun dia tidak ada yang kenal. Tidak lama kemudian, Terdengar suara gemuruh tepuk tangan, Lalu ada orang berteriak, Oeyye Pangcu sudah tiba. Sin Hyong melihat dari ruang belakang jalan keluar saru orang, Perawakan orang ini gemuk pendek, Usianya sekitar empat puluhan, Wajahnya terlihat pintar dan gesit. Saat ini Oeyye Pangcu ini sudah tiba di kursi utama, Dia memberi hormat kesekeliling, Dengan logat sucuhan berkata, Hari ini adalah peresmian pembukaan Hui Hang Pang kami, Perkumpulan burung hang terbang, Sahabat-sahabat banyak yang datang dari berbagai tempat, Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghormat. Aku bersulang dulu tiga gelas besar. Sesudah berkata, Dia langsung minum habis dulu tiga gelas arak, Semua orang pun ikut minum araknya sampai habis. Diam-diam Sin Hyong merasa heran, Di dalam hati berpikir, Orang ini jelas orang sucuan, Kenapa lari kemari menjadi ketua? Sebuah perkumpulan? Begitu dia melirik, Terlihat orang yang membawa jalan tadi berlari menghampiri, Teriaknya. Saudara, giliranmu, Giliranmu, Nanti kau alunkan lagu keberuntungan. Sin Hyong menganggukan kepala, Bangkit berdiri lalu dengan langkah besar berjalan menuju lapangan. Di tengah lapangan disediakan sebuah kursi sandaran, Kelihatannya khusus untuk pemetik kecapi, Saat ini puluhan pasang metu berfokus pada dia. Setelah O.I.Y. Pangcu berkata, Lalu menyambung lagi. Hari ini tidak ada acara untuk menyambut tetamu, Aku sengaja mengundang seorang pemetik kecapi, Sambil dia memetik kecapinya, Kita makan-makan, Untuk menambah selera kalian. Di lapangan kembali terdengar suara gemuruh tepuk tangan, Setelah O.I.Y. Pangcu berkata, Lalu melambaikan tangannya, Mengisyaratkan Sin Hyong untuk mulai memetik kecapinya, Sin Hyong menghirup nafas panjang, Dalam hatinya berpikir, Dalam situasi seperti ini, Aku tidak akan mengatakan jati diriku, Entah kalian akan mengeluarkan permainan apa lagi? Saat dia memetik kecapinya, Terdengar suara ting-ting, Suara kecapi sudah keluar dari jarinya. Nada yang dia petik adalah nada yang rendah sekali, Ternyata dia hanya menggunakan satu senar, Keadaan yang tadinya terasa gembira, Setelah suara kecapi dia keluar, Suasana mendadak berubah besar. Begitu suara kecapi pelan-pelan mengalun, Semua orang jadi menahan nafas, Tadinya orang-orang masih bisa tenang mendengarkan, Tapi kebelakangan, Telinga mereka seperti berubah jadi mata, Di depan mat mereka tampak sebuah gambar. Di malam hujan salju, Angin bertiup kencang, Seorang anak kecil sendirian sempoyongan berjalan di atas salju, Bajunya tipis, Sepasang matanya berlinang air mata, Dunia yang semuanya putih ini, Tidak tahu dirinya harus pergi kemana. Musik mengalun, Karena gambarannya sangat mengharukan, Hati semua orang di lapangan jadi terkunci rat-rat Oleh suara kecapi yang amat melangsa ini, Malah ada yang mencucurkan air mata. Kira-kira lewat sekitar seperminuman segelas teh panas, Suara kecapi mendadak berhenti, Orang-orang di seluruh lapangan yang mendengarkan dengan tenang, Semuanya mengeluarkan suara keluhan, Di dalam hati sangat bersimpati pada kejadian yang menimpa anak ini, Mereka lupa bertepuk tangan, Juga lupa pada dirinya sekarang berada dalam situasi, Bagaimana, dalam sesaat, Kau pandang aku, Aku pandang kau, Diam tidak bergerak sambil memegang gelas arak, Wajahnya nampak seperti sudah terpengaruhi oleh suara kecapi. Sin Hyong tertawa-tawar, Berkata, Pangcu, apa perlu sebuah lagu lagi? Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang baru sadar, Seperti baru bangun dari tidur, Hati setiap orang menjadi terkejut. Harus diketahui, Seorang yang berilmu tinggi, Biasanya tidak memerlukan senjata apapun, Hanya dengan suara kecapi sudah bisa mempengaruhi jiwa lawan, Jika suara kecapi melantunkan lagu gembira, Maka orang yang mendengarkan akan terus tertawa terbahak-bahak, Tidak henti-hentinya, Jika yang dilantunkan adalah lagu sedih, Semua orang akan menjadi sedih karenanya, Tadi Sin Hyong sudah menunjukkan ilmunya ini. Belum sempat O.E.Y.Pangcu menjawab, Terlihat di meja utama. Melayang keluar dua orang, Salah satunya berteriak, Saudara Tiongkoan jangan terkena tipunya. Semua orang melihat, Orang yang berkata ini adalah Laita saudara tua dari San Lems yang Siong, Dan yang satu lagi adalah adiknya Laisan, Saat ini dua bersaudara itu sudah melepaskan senjata San Chiat Kun, Tongkat tiga bagian, Yang satu tangan kiri yang satu tangan kanan, Pelan-pelan mendesak ke arah Sin Hyong. Hihihi Laisan tertawa, Siapa kau bercah? Apa tidak melihat dulu tempat apa ini, Aku akan menghukumu karena lancang memamerkan ilmu silatmu di depan pesilat tinggi. Sin Hyong tidak mempedulikan, Dia hanya melirik dengan sudut matanya, Dua jarinya memetik kecapi dengan pelan, Tidak menunggu orang menyuruh, Dia kembali melantunkan lagu. Kali ini, Nada yang dilantunkannya sangat menusuk telinga, Semua orang setelah mendengarnya, Jadi gelisah, Orang yang ilmu silatnya kurang tinggi sudah tidak bisa duduk dengan tenang, Mereka berjalan berputar-putar di tempat itu. Melihat itu, San Lam Siang Siang tidak tahan jadi naik pitam, Dua orang itu bersamaan terbang, San Chiat Kun, Pemukul tiga ruas, Dari kiri dan kanan menyapu ke arah kecapi kuno Sin Hyong. Lai bersaudara tidak percuma disebut orang paling hebat di aliran hitam, Begitu senjata mereka menyerang, Tidak ada celah sedikit pun, Walaupun Sin Hyong menghindar ke arah mana, Tampaknya tidak akan lolos dari sapuan senjata kedua orang itu. Orang yang tadi membawa Sin Hyong sudah ketakutan sampai wajahnya pucat pias, Di dalam hati berpikir. Celaka, Bagaimana aku bisa membawa masuk orang yang membawa malapetaka ini? Sin Hyong dengan tenang masih memetik kecapinya, Ketika dua senjata datang menyapu, Dia seperti tidak melihatnya, Tiba-tiba irama kecapi berubah, Berubah berirama peperangan. Di saat dua senjata San Chiat Kun itu hampir mengenai kecapi kunonya, Terlihat tubuh dia sedikit mengangkat, Suara kecapi belum putus, Orangnya sudah meloncat ke atas, Dua jurus yang dasyat ini, Tepat melewati bawah tubuhnya. Semua orang-orang di lapangan juga jadi terkejut kerenanya. Begitu serangan San Lems yang siang-siang tidak mengenai sasaran. Kedua orang itu menarik lengannya dan merubah jurus, Baru saja tubuh Sin Hyong turun ke bawah, Kedua orang itu sudah menghantam dengan dasyat. Sin Hyong tetap tenang, Dia tidak membalas serangan, Tampaknya tugas dia sebagai pemetik kecapi masih belum selesai, Jarinya terus memetik senar, Irama peperangan yang keluar bertambah keras. Jurus kedua dari lai bersaudara sudah diperhitungkan dengan tepat, Tempat mundurnya Sin Hyong, Maka begitu mereka menyerang, Tidak tahan bersama-sama berteriak. Kau mau lari kemana lagi? Sin Hyong tidak bergerak, Menunggu angin yang dibawasan siat kun tiba, Terlihat tubuhnya kembali terangkat, Malah menerobos keluar dari celah kedua senjata itu, Serangan kedua orang itu kembali tidak mengenai sasaran. San Lems yang siang-siang berteriak, Heeh, di dalam hati kedua orang itu merasa penasaran sekali, Sebelum tubuh Sin Hyong turun, Senjata kedua orang itu sudah kembali datang menyerang. Kecapi masih tetap mengalun, Nadanya tambah cepat dan menusuk telinga, Begitu dua senjata datang menyapu, Bayangan Sin Hyong berkelebat dua kali di udara, Ujung kaki dihentakan di atas senjatanya lai bersaudara, Orangnya sudah melayang ke samping, Tepat turun di atas kursi utama. Wajah Pang Chu Wi Hang Pang berubah, Dia membalikan tangan mencoba mencengkram sambil berteriak. Siapakah sebenarnya? Sin Hyong menghentikan memetik kecapinya, Sambil tersenyum dia berkata, Pemetik kecapi. Setelah berkata, Orang berikut kursinya mundur ke belakang, Sehingga Oe Ye Tiong Kuan tidak berhasil menangkapnya. Ketika Sin Hyong mundur, Tepat ke samping si nenek tua yang buruk rupa itu, Terlihat keriput di wajah dia bergerak-gerak, Dengan suara seperti bebek liar dia membentak. Hihihi, kau tentu Kim kau kiam hek yang disebut-sebut itu bukan aku Tiong Ku Nyo Nyo ingin mencobamu, Nenek Langit cacat. Setelah berkata, Dia menjulurkan tangan kiri, Berturut-turut tiga kali menghantam Sin Hyong. Ternyata orang ini hanya punya sebelah tangan, Hanya saja ketika dia menyebut julukannya, Semua orang jadi tergetar, Setan besar dari gunung Kiyu Hoa sudah datang, Bakal ramailah pertunjukan ini. Sekarang Sin Hyong diserang dari dua arah, Tapi dia tidak gentar, Tangan kanan sambil menangkis balik menyerang, Juga dengan dasyat membalas tiga jurus, Dia tertawa sambil berkata, Permisi. Setelah berkata, Tubuhnya sudah melayang ke arah pintu. Di dalam hati Sin Hyong berkata, Tidak peduli orang-orang ini dari aliran lurus atau aliran sesat mereka sedikit pun tidak ada hubungannya dengan dirinya, Setelah tugasnya sebagai pemetik kecapi selesai, Berarti dia pun harus meninggalkan tempat itu. Baru saja dia melayang ke samping pintu, Mendadak satu bayangan merah berkelebat masuk, Orang ini seperti terburu-buru, Hampir saja menabraknya. Semua orang melihat, Orang yang masuk ini ternyata adalah seorang nona berbaju merah berusia 7-18 tahun, Tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Metu besar nona berbaju merah itu berputar, Tubuhnya sudah melesat ke samping. Gerakannya gesit sekali. Sin Hyong sudah turun ke bawah, Dia pun melihatnya sekali, Lalu berkata, Hebat sekali gerakan nona, Hampir saja kita bertabrakan. Nona berbaju merah melototi dia sekali, Sorot matanya tertuju pada kecapi kuno Sin Hyong, Tanyanya, Kau tadi yang memetik kecapi? Sin Hyong menganggukan kepala, Mendadak dia teringat satu hal, Dia berjalan ke hadapan Pang Chuwi Hang Pang, Oaye Tiong Kuan dan berkata, Ketua, Aku tadi melantunkan dua lagu, Sebelumnya sudah sepakat harga satu lagu lima liang perak, Kau masih belum membayar aku loh. Wajah Oaye Tiong Kuan terlihat buruk sekali, Tapi tubuh Tian Ku Nyo Nyo yang duduk di sisinya sudah bergerak, Teriaknya, Tidak apa, Asalkan kau bisa mengalahkan aku, Lima puluh liang perak pun akan diberikan padamu. Dengan kesal Sin Hyong melihat dia, Lalu berjalan ke depan orang yang tadi membawa dia masuk dan berkata, Saudara, Bukankah tadi kita sudah sepakat, Kenapa majikan kalian tidak mau membayar? Orang yang ditanya olehnya, Tidak tahu harus berbuat bagaimana, Saat ini di belakang tubuhnya terdengar ada dua bentakan keras dan ada bayangan orang berkelebat, Sin Hyong membalikan tubuh melihat, Terlihat di udara ada dua orang sedang saling serang sejurus, Lalu bayangan orang itu terpisah, Dia seperti tidak mengerti apa yang telah terjadi, Wajah orang-orang yang menonton pun tampak bengong. Ternyata kedua orang yang barusan saling serang adalah Tian Ku Nyo Nyo Dengan gadis berbaju merah yang baru saja datang. Nafas Tian Ku Nyo Nyo terlihat sedikit terengah-engah, Sedangkan gadis berbaju merah itu sedikit pun tidak terlihat kelelahan, Semua orang yang melihat keadaan ini, Kembali memperlihatkan wajah yang terkejut. Nama Tian Ku Nyo Nyo sangat termasyur, Walaupun sepanjang tahun dia berada di gunung Kyo Hoa, Tapi bayangannya seperti ada di mana-mana, Apalagi perbuatannya sangat kejam, Maka orang-orang di dunia persilatan hampir tidak ada seorang pun yang tidak tahu nama besarnya, Tidak di duka hari ini dia malah dikalahkan oleh seorang gadis muda yang belum punya nama, Bagaimana hal ini tidak membuat semua orang terkejut? Bulu mata panjang gadis itu berkedip sekali, Dengan dingin berkata, Aku belum selesai bicara dengan dia, Siapa yang suruh kau bertindak dulu, Heheheh, Dia yang ditunjuknya tentu saja Sin Hyong, Dan Sin Hyong yang mendengar jadi tertegun, Dalam hatinya berpikir, Aku tidak kenal denganmu, Apa yang ingin kau tanyakan, Tampaknya masalah di dunia persilatan ini sangat aneh-aneh, Tampaknya Tian Ku Niyo Niyo masih tidak bisa menerima kekalahannya, Tapi di dalam hati dia tahu, Dalam bentrokan tadi, Untung gadis berbaju merah itu tidak sungguh-sungguh menyerang dia, Kalau tidak mungkin diri sendiri sudah mendapat luka, Pengalaman dia di dunia persilatan sudah banyak sekali, Tapi dia justru tidak tahu siapa gadis ini, Hari ini adalah peresmian Hui Hang Pang, Oe Ye Tiong Kuan tidak terduga bisa muncul dua orang muda-mudi yang ilmu silatnya begitu hebat, Sekarang semua orang jadi tidak ingat akan maksud kedatangannya, Walaupun dia adalah tuan rumah, Saat ini dia malah seperti menjadi seorang peran pembantu, Wajahnya menjadi sangat kesal dan tidak dapat ditutupinya, Sin Hyong berjalan dua langkah, Tanyanya, Nona, kau mau bertanya apa? Cepatlah, aku masih harus mengejar waktu, Dengan wajah tersenyum manis gadis berbaju merah itu berkata, Permainan kecapimu bagus, Bagaimana kalau kau mainkan satu lagu lagi? Sin Hyong menggelengkan kepala, Aku tidak mau main lagi, Walaupun Nona bersedia membayar 10 liang perak, Setelah berkata, Baru saja dia melangkah mau meninggalkan tempat itu, Mendada ada sinar perak berkelebat, Sebila pedang panjang sudah menghadang jalannya, Gadis berbaju merah itu tertawa dan berkata, Boleh saja kau tidak memetik kecapi lagi, Tapi tinggalkan kecapinya di sini, Biar di saat kesal aku bisa menghibur diri, Sin Hyong memperhatikan dia sekali, Dia merasa wajahnya sedikit mirip dengan lem go at sianku, Hatinya jadi tergerak, Lalu dengan tenang dia berkata, Nona jangan main-main, Aku adalah seorang pemetik kecapi dan kecapi adalah nyawaku, Jika Nona mau mengambil kecapi ini, Bukankah sama dengan mengambil nyawaku? Gadis berbaju merah itu menggetarkan pedang panjangnya, Betul, kecapi atau nyawa, Pokoknya kau harus tinggalkan salah, Satunya, jika tidak, Aku sendiri yang akan mengambilnya, Kedua orang ini tadinya berbicara berjauhan, Setelah berkata-kata jadi semakin mendekat, Semua orang yang mendengar, Baru sadar, Ternyata gadis berbaju merah ini datang khusus untuk anak muda ini, Dalam hati Sin Hyong pun sekarang tahu, Gadis berbaju merah ini pasti ada hubungannya dengan lem go at sianku, Jika bukan begitu, Dia tidak akan ada alasan mencari dirinya, Tapi, Dia tetap memaksa menahan diri, Berkata aku tidak ada dendam apapun dengan Nona, Mendadak gadis berbaju merah itu merubah nada bicaranya, Dengan dingin berkata, Kau berturut-turut telah mengalahkan Anghoa Kuibo dan Sian Songko Goat, Kenapa dihadapan aku, Kau begitu perit? Kata-kata ini begitu keluar, Orang-orang di lapangan menjadi gempar, Tadinya orang-orang hanya mendengar saja kabar bahwa Anghoa Kuibo dikalahkan oleh Kim Kau Kiam Hek, Semua orang masih sedikit tidak percaya, Tidak diduga Sian Songko Goat yang namanya menggemparkan dunia pun ternyata telah dikalahkannya, Kata-kata ini laksana guntur di siang hari bolong, Menggetarkan hati puluhan pesilat tinggi di seluruh lapangan, Sian Hiong menghela nafas panjang, Nona salah melihat orang, Mana aku ada kemampuan sebesar itu? Sifat gadis berbaju merah seperti tidak sabaran, Dia mendengus, Tanpa berkata lagi pedangnya sudah disabitkan kepada kedua pergelangan tangan Sian Hiong, Sian Hiong menghela nafas, Wajahnya seperti mengatakan kenapa terus memaksa aku? Tubuhnya segera dimiringkan, Katanya dalam hati, Apa sulitnya menghindar seranganmu? Gadis berbaju merah mendengus lagi, Ujung pedangnya digerakan mengejar, Kemanapun Sian Hiong menghindar, Ujung pedang dia terus membuntuti, Jurusnya sangat tebat dan tidak ada celahnya. Senin Sian Hiong tidak bisa banyak berpikir lagi, Kakinya diputar, Tubuhnya melayang melewati beberapa orang, Maksudnya dia mau Meloloskan diri dari tempat itu. Siapa tahu, Baru saja tubuhnya turun, Ujung pedang gadis berbaju merah pun sudah datang menusuk lagi, Dia tidak memberi nafas sedikitpun. Walaupun gadis berbaju merah hanya menyerang dua jurus, Tampak dia masih belum mengerahkan seluruh kemampuannya, Melihat ini Sian Hiong tidak terasa jadi menghela nafas, Dalam hatinya berpikir. Ilmu silat wanita ini, Rasanya tidak di bawah Ang Hoa Kui Bo setelah berpikir begitu, Dua jarinya menyentil sambil berteriak. Sekarang aku tidak ada waktu berdebat denganmu, Tunggulah setelah aku kembali dari Siaulim Si. Selesai berkata, Tubuhnya melesat ke depan. Baru saja tubuh dah melesat, Mendadak di depan mati ada sinar perak berkelebat, Segulung hawa dingin pedang secepat kilat mengikutinya. Tanpa membalikan kepala, Telapak tangan Sien Hiong menghantam ke belakang. Mau bertarung atau membalas dendam, Tidak perlu begini terburu-buru, Setelah berkata, Dia merasa yakin kali ini pasti bisa memukul mundur jurus pedang gadis berbaju merah, Tapi jurus pedang gadis berbaju merah ternyata lain daripada yang lain, Baru saja telapak tangan Sien Hiong memukul, Ujung pedang gadis berbaju merah sudah hampir mengenai tangan dia yang sedang memegang kecapi. Sien Hiong jadi tersentak. Tapi ilmu silatnya sangat tinggi, Dalam keadaan bahaya ini dia tidak menjadi kacau, Begitu lengan kanannya tidak mengenai sasaran, Tangannya segera dibalikan, Tau-tau Kim Kau Kiam sudah berada di tangannya. Kecepatan gerakannya tidak bisa dibayangkan, Setelah pedang pusakannya berada di tangannya, Dia menyerang dengan jurus tuta Kim Chiong, Memukul jatuh lonceng emas, Kelebatan sinar perak langsung menyerang mengarah jalan darah mehbun gadis berbaju merah itu. Dalam kerumunan penonton tentu saja ada orang yang mengerti jurus ini, Melihat kehebatan jurus pedang kedua orang ini, Semua menghela nafas, Sambil berkata, Sungguh pertarungan yang jarang terjadi dalam kurun waktu seratus tahun. Saat ini Tian Kunio Nio, San Leng Xiang Xiang dan Pang Chuwi Hang Pang, Pelan-pelan bergerak menghampiri, Tian Kunio Nio yang tadi sudah dikalahkan oleh gadis berbaju merah, Saat ini dia mengharapkan Sin Hyeong bisa mengalahkannya, Hingga kekesalan dia terbalas. Lain lagi dengan San Leng Xiang Xiang, Mereka sudah dikalahkan oleh Sin Hyeong, Di dalam hati tentu saja mengharapkan gadis berbaju merah yang menang, Maka ketika tadi gadis berbaju merah berada di atas angin, Hati mereka diam-diam merasa senang. Gadis berbaju merah yang menusukan pedang panjangnya, Tidak menduga serangan balik Sin Hyeong bisa secepat ini, Dia mendengus dan berteriak. Gerakan hebat, jurus pedang hebat. Sesudah itu dia menggerakan tangannya, Berturut-turut menyabetkan pedangnya tiga kali. Maksud Sin Hyeong menusukan pedangnya, Adalah hendak mendesak supaya diam mundur, Siapa sangka gadis berbaju merah itu tidak mau mengalah, Selangkah pun dia tidak mau mundur, Jurusnya digerakan semakin dasyat, Dan pedangnya bergerak mengarah kepada bagian yang mematikan dari tubuh Senin Sin Hyeong. Sin Hyeong masih muda, Saat ini dia pun tidak dapat menahan diri. Tubuhnya diputar, Dari depan dia membalas tiga jurus. Wajah si gadis berbaju merah menjadi dingin seperti salju, Pedangnya seperti naga bermain, Berputar di sekeliling Sin Hyeong, Setiap jurusnya mematikan. Dalam sekejap mereka sudah bertarung tujuh delapan belas jurus. Diam-diam Sin Hyeong mengerutkan alisnya, Dalam hatinya berpikir, Siapa sebenarnya dia ini, Kenapa begitu bertemu dengannya langsung menyerang mati-matian? Saat ini bulan sudah naik ke atas, Puluhan orang di pekarangan menahan nafas, Hanya San Lam Syeong yang tidak berdiam diri, Mereka berdua pelan-pelan bergerak ke arah pintu, Menjaga pintu kalau-kalau Sin Hyeong mau melarikan diri. Sin Hyeong sudah menyerang beberapa jurus, Tapi masih belum berhasil, Melihat bulan sudah terbit, Di dalam hati berpikir, Tidak peduli kau ini siapa, Lebih baik ku tinggalkan tempat ini, Dia mengayunkan Kim Kau Kiam di tangannya dan berteriak, Nona, kita bertemu lagi di lain waktu. Ayunan pedangnya, Kelihatannya tidak ada keistimewaan, Tapi sudah dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, Terdengar suara SSST jurus pedang gadis berbaju merah sudah ditangkis ke samping, Tubuh Sin Hyeong pun sudah bergerak ke pintu keluar. Semua orang berteriak, Tapi mendadak di mulut pintu berkelebat dua bayangan orang, San Chiat Kun dari San Lam Syeong sudah menghantam ke arah kepala Sin Hyeong. Kalian masih penasaran Sin Hyeong tertawa. Pedang pusakanya disabetkan, Dan terdengar SSST San Chiat Kun San Lam Syeong sudah tinggal setengah, Menjadi sepotong. Pang Chuhui Hang Pang tergetar, Dia mengira Sin Hyeong mau membunuh lai bersaudara, Maka dia berteriak. Jangan melukai tamuku. Tubuhnya meloncat ke atas, Di udara dia memukul ke bawah. Puluhan orang yang ada di dalam pekarangan, Yang menjadi tamu hanya sedikit, Kebanyakan mereka adalah ketua cabang Hwi. Hang Pang dari berbagai tempat, Melihat ketuanya sudah turun tangan, Mereka pun tidak bisa menahan diri lagi, Semua mengangkat senjata, Sambil berteriak mengurung Sin Hyeong. Sin Hyeong menjadi marah, Di dalam hati berpikir, Orang-orang ini betul-betul tidak tahu diuntung, Aku tidak mengusik kalian, Malah kalian mencari gara-gara, Hihihi hari ini jika aku tidak menunjukkan beberapa jurusku, Mungkin kalian tidak tahu kelihayan jurus Kim Kau Kiam aku. Otak berputar, Baru saja dia akan mengeluarkan jurus Kim Kau Kiam yang hebat, Di depan mati berkelebat satu bayangan merah, Tubuh gadis berbaju merah sudah menerjang masuk ke dalam kelompok orang-orang itu. Terlihat pedangnya berkelebatan, Jerit kesakitan terdengar di mana-mana, Dalam sekejap dia sudah merobohkan tujuh-delapan orang. Melihat demikian, Bukan saja orang-orang Hwi Hong Pang terkejut, Sin Hyeong sendiri pun tidak mengerti. Jelas sekali dia tadi menyerang ingin membunuh Sin Hyeong, Kenapa mendadak berbalik membantu Sin Hyeong? Jurus pedang gadis berbaju merah tidak berhenti sampai di situ, Ketika semua orang sedang bengong, Kembali lima enam orang sudah direbohkan olehnya. Melihat ini, Hampir saja Oe Ye Tiongkoan muntah darah saking marahnya, Dia berteriak. Kalian ini sebenarnya mau apa? Setelah berkata, Berturut-turut dia melancarkan serangan dengan telapak tangannya, Angin pukulan tangannya sangat dasyat, Semua serangannya mengarah pada jalan darah kematiannya Sin Hyeong dan gadis berbaju merah itu. Tian Kuh Nyo pun tertegun sejenak, Di dalam hati merasa ada kejadian yang aneh sekali. Ketika dia mau bergerak membantu Oe Ye Tiongkoan, Mendadak terdengar Sin Hyeong berteriak. Ayo berhenti. Mana mungkin Oe Ye Tiongkoan mau mendengar perkataannya, Pukulan pertama belum selesai, Telapak kedua sudah menyusul memukul. Sin Hyeong berkelebat menghindar beberapa kali, Lalu membentak, Oe Ye Pang Chu, Ayo berhenti, Tidak ada seorang pun anak buahmu. Yang terluka. Oe Ye Tiongkoan tertegun, Saat ini kemarahannya sampai matanya pun menjadi merah, Walau sudah tidak menyerang lagi, Tapi di adegan galaknya masih berkata, Hihihi, Masih berani mengatakan tidak melukai orang, Apa matamu sudah buta? Sesudah berkata, Dia menggunakan jarinya menujuk, Terlihat di tanah penuh dengan orang yang tergeletak, Masing-masing mengeluarkan suara rintihan. Aku mau tanya di mana luka mereka tanya Sin Hyeong tertawa. Pertanyaan ini sungguh aneh sekali, Jika orang-orang ini tidak terluka, Kenapa pada meriritih? Oe Ye Tiongkoan tidak mengerti kenapa Sin Hyeong menanyakan ini, Setelah diam sejenak, Dengan kesalnya dia berkata, Jika mereka tidak terluka, Mereka pasti sudah gila, Begitu? Sin Hyeong tersenyum, Dia menyimpan pedangnya, Lalu berjongkok memeriksa orang yang terluka, Tidak lama kemudian, Dua puluh orang lebih yang tergeletak di tanah sudah bangkit berdiri, Sedikit pun tidak ada tanda-tanda terluka. Oe Ye Tiongkoan bengong, Sin Hyeong tertawa lagi, Lalu berkata, Oe Ye Pangcu, Kata-kata aku tidak salah bukan nona ini tidak. Melukai satupun anak buahmu. Oe Ye Tiongkoan tidak bisa berkata apa-apa, Setelah diam sejenak dengan mengeluh berkata, Sudah, Sudah, Aku Oe Ye Tiongkoan buat apa bercokol lagi di dunia persilatan. Dia putus asa, Sebab dia bisa sampai tidak tahu, Apa yang telah dilakukan oleh lawan, Walaupun dia bisa duduk di kursi ketua perkumpulan ini, Sudah tidak ada artinya lagi. Gadis berbaju merah itu berkelebat, Dia tertawa dingin pada Sin Hyeong dan berkata, Hei, Rupanya kau boleh juga, Sekarang aku jadi penjahatnya, Kau malah jadi orang baiknya, Malam ini jika tidak mengetahui siapa yang lebih ungui, Siapapun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Sin Hyeong memetik senar kecapinya, Berkata, Buat apa? Baru saja perkataannya berhenti, Mendadak di luar pintu, Masuk satu orang, Baru saja melangkah masuk ke dalam gerbang sudah bertanya, Apakah kau melihat senin Sin Hyeong? Sin Hyeong jadi tergetar, Terlihat orang ini rambutnya acak-acakan, Wajahnya kuning, Kotor oleh tanah, Sorot matanya kaku, Wajah kuning, Kelihatannya tidak seperti manusia, Sin Hyeong yang melihat, Hampir saja berteriak. Ternyata orang ini adalah San Chui Giok. Sejak malam itu senin Sin Hyeong pergi meninggalkan San Chui Giok, Hokan Beng dan gurunya pun pergi, Dia terus mengejar senin Sin Hyeong dari belakang, Kuda yang ditunggangi Sin Hyeong adalah kuda tercepat, Ditambah sengaja menghindarinya, Maka walaupun San Chui Giok yang sudah mengejar semalaman, Tapi bayangan Sin Hyeong pun sedikit pun tidak terlihat. Tapi dia masih tidak putus asa, Sebab dia punya banyak kata-kata yang ingin diutarakan, Jika tidak bisa bertemu dengan Sin Hyeong Walaupun mengejar sampai ke ujung dunia dia tetap akan mengejarnya, Tapi di saat dia mengejar keluar, Uang di tubuhnya hanya tinggal 1-2 cil tembaga saja, Hari pertama dia masih bisa lewat, Tapi setelah hari kedua dia sudah tidak mampu lagi. Sepanjang jalan dia tidak makan, Tidur berselimutkan langit, Setelah lewat dua hari, Tubuhnya sudah tidak menyerupai orang lagi. San Chui Giok beberapa kali ingin kembali lagi ke rumah, Tapi setelah dipikir-pikir, 10 tahun ini dia mengira Sin Hyeong sudah mati, Tidak terduga Sin Hyeong masih hidup dan sehat walafiat, Maka di saat hatinya goyah, Akhirnya bertekad meneruskan pengejarannya. Permulaan 1-2 hari, Dia masih bisa dengan tenang mencari menelusuri jalan, Setelah hari ketiga, Dia sudah tidak tahan kelaparan dan kedinginan, Ditambah hatinya sangat gelisah, Maka dengan tidak sadar pikirannya menjadi kacau, Setiap dia bertemu dengan orang langsung ditanya, Apakah melihat Sin Hyeong orang-orang melihat pikirannya sedang kacau, Semuanya menganggap dia orang gila, Maka dengan semelarangan saja menggeleng-gelengkan kepala lalu pergi. Mungkin langit kasihan melihat dia begitu rupa, Sebab jika Sin Hyeong berniat pergi, Jangan kata dia, Gadis berbaju merah itu pun tidak akan bisa menahannya, Walau seluruh orang di lapangan menghadangnya, Mungkin juga tidak akan bisa menahannya, Jadi San Cui Giyok kembali akan menemui kegagalan. San Cui Giyok masuk ke dalam, Dengan mengong melihat pada orang-orang, Kembali berkata, Apakah melihat Sin Hyeong keadaan di dalam pekarangan tadinya sangat tegang, Begitu dia muncul, Semua orang memandang dia dengan sorot metu, Terkejut, Situasi yang tegang menjadi reda, Semua orang bengong saling pandang, Tidak tahu siapa orang yang dia cari itu. Senin Sin Hyeong merasa terharu, Di dalam hatinya berpikir, Demi mencari aku, Dia bertekad menempuh perjalanan ribuan li, Tidak hanya itu, kelihatannya dia pun sudah meninggalkan Hoko An Beng. Sesaat, Sin Hyeong merasa menyesal sekali, Mendadak dia maju ke depan menarik San Cui Giyok, Berkata, Nona San, Kenapa kau sampai jadi begini? Semua orang yang melihat, Mendadak hatinya jadi terkejut, Ada orang berteriak terkejut, Dan berkata, Aha, Kim kau kiam hek Senin Sin Hyeong? Senin Sin Hyeong tidak mempedulikan semua ini, Setelah dia memanggil sekali, Sorot sepasang metusan Cui Giyok masih terlihat kosong, Dia kembali bertanya, Apa kau melihat Senin Sin Hyeong? Sin Hyeong jadi emosi, Dengan keras berkata, Nona San, Aku ini Senin Sin Hyeong. Mendengar ada orang menyebut Senin Sin Hyeong, Otot wajahnya menjadi kejang-kejang sesaat, Dia berkata lagi, Kau melihat Senin Sin Hyeong? Sin Hyeong hanya merasa seluruh tubuhnya tergetar, Melihat keadaannya, San Cui Giyok pasti terkena penyakit yang sulit diobati, Penyakit ini ditimbulkan oleh dirinya, Dia tidak bisa menahan diri, Air mata sudah bercucuran. Harus diketahui, Sejak kecil dia sudah banyak menerima hinaan orang, Sehingga sifat dia berubah jadi dingin, Tapi sebenarnya dilubuk hati dia, Kasih sayangnya seperti api membara, Saat dia dalam keadaan sulit sebesar apapun, Walau ingin menangis, Mungkin dia masih bisa memaksa menahannya, Hanya saja sekarang, Setelah San Cui Giyok demi dia melepaskan segalanya, Sampai wajahnya menjadi demikian tidak karuan, Perasaan yang sudah lama ditekannya mendadak meletus hebat seperti gunung berapi, Walaupun di sekelilingnya lebih banyak orang lagi, Dia pun tidak akan peduli, Menangis sepuas-puasnya. Gadis berbaju merah melihat kejadian ini dari samping, Dia salah mengerti, Mengira Sin Hyong adalah seorang yang tidak tahu diuntung, Sehingga membuat San Cui Giyok jadi begini rupa, Dia mengangkat pedangnya dan berteriak, Aku akan membunuh dulu kau orang yang tidak tahu diuntung ini, Untuk menghibur hati nona ini. Sinar pedang begitu keluar, Pedangnya dengan dasyat sudah datang menyabet. Sin Hyong berdiri di sana tidak bergerak, Jangan dikata, Saat ini bersama dengan San Cui Giyok seperti sudah kehilangan perasaannya, Walaupun saat ini dia sedang dalam keadaan segar bugar, Mungkin dia pun tidak ingin melawannya. Dia merasa sangat bersalah pada San Cui Giyok, Dulu San Cui Giyok pernah menolong dan membantu dia, Memperhatikan dia, Sekarang ini walaupun samar-samar namanya sudah menggemparkan dunia persilatan, Tapi, dia sedikit pun tidak bisa melupakan San Cui Giyok. Serangan pedang gadis berbaju merah ini selain cepat juga keji, Dalam sekejap metu sudah tiba di bahu kanannya Sin Hyong. Sin Hyong masih tidak bergerak, Kelihatannya dia sudah pasrah menerima tusukan pedang ini. Orang-orang di dalam pekarangan semuanya berteriak terkejut, Mereka tidak sempat beraksi, Sebab jurus pedang gadis berbaju merah ini terlalu cepat, Walaupun ada orang ingin mencegahnya, Mungkin juga sudah terlambat, Mendadak terdengar suara robekan kain yang keras, Akhirnya gadis berbaju merah tidak tega, Dia menyabetkan pedangnya membuat baju atas Sin Hyong menjadi robek yang besar sekali. Sin Hyong hanya memegang rata-rata tangan San Cui Giyok, Sedikit pun tidak melepaskannya, Saat ini di depan matanya hanya ada San Cui Giyok saja, Walaupun langit runtuh, Dia tidak akan mengerutkan alisnya, Apalagi gadis berbaju merah itu hanya menyabetkan pedangnya. Sekarang apapun tidak dia pedulikan, Dengan tangan kiri memegang kecapi kuno, Tangan kanannya menarik San Cui Giyok, Berlari keluar pintu. Kali ini gadis berbaju merah tidak menghalanginya, Tapi begitu. Senin Sin Hyong pergi, Dia pun ikut berlari keluar pintu. Saat ini di dalam pekarangan masih banyak orang, Tapi tidak ada satu orang pun yang mencoba menghalangi mereka, Semua orang mengantar pesilat tinggi muda itu pergi dengan sorot matanya, Di dalam hati mereka terbayang mungkin ketiga orang muda-mudi ini, Sedang terlibat dalam asmara. Senin Sin Hyong keluar dari kampung itu, Hatinya terasa berat sekali, Sekarang, Dia harus berusaha menyembuhkan penyakit San Cui Giyok, Dia membawa kudanya, Menaikan San Cui Giyok ke atas kuda, San Cui Giyok tampak masih bengong, Bulak-balik mengatakan pertanyaan itu-itu saja, Sin Hyong tidak mempedulikan, Dia sendirian berjalan di depan menelusuri Wong Ho. Sekarang angin dan ombak sudah meredah, Tapi karena arusnya sangat beras, Di sekitarnya masih sulit terlihat ada perahu. Kedua orang itu berjalan sejenak, Mendadak, Sin Hyong merasa di belakangnya seperti ada sesuatu, Dia membalikan kepala melihat, Entah kapan, Gadis berbaju merah itu sudah membuntutinya dari belakang. Tadinya Sin Hyong masih membiarkan, Tapi setelah berjalan beberapa saat, Gadis berbaju merah itu masih terus mengikutinya, Berjarak kurang lebih 10 tombak, Ketika Sin Hyong menghentikan langkahnya, Gadis berbaju merah itu pun ikut berhenti, Begitu Sin Hyong berjalan ke depan, Dia pun ikut berjalan lagi, Seperti orang yang sedang mengawasi dia saja, Selalu membuntuti dia berjarak 10 tombak, Tapi tidak bicara sepatah katapun. Bulan sudah naik tinggi, Bumi jadi terang-benderang, Di dalam hati Sin Hyong berpikir, Wanita ini aneh sekali, Ada urusan apa dia terus mengikuti aku? Gadis berbaju merah tidak bicara, Sin Hyong pun malas menyapanya, Mereka dia tidak bicara terus berjalan ke depan, Entah berapa lama, Di depan mendadak ada sebuah kali yang jernih. Hati Sin Hyong tergerak, Pikirnya, Melihat keadaan nonasan seperti ini, Jika siang hari terlihat orang, Mungkin akan membuat orang menjadi curiga, Aku harus merapihkan dia terlebih dulu. Berpikir sampai di sini, Dia lalu menurunkan San Cui Giok dari atas kuda, Membasai sedikit kain, Seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang, Dia membasuh wajah dan tangannya San Cui Giok, Sambil bertanya, Nona San, Apa kau merasa baikan? Sepasang matu San Cui Giok menatap ke depan, Walaupun Sin Hyong ada di sampingnya, Dia tetap bertanya, Apa kau melihat senin Sin Hyong? Sin Hyong jadi menggeleng-gelengkan kepala, Tidak bisa berbuat apa-apa, Sambil menghela nafas dia berkata, Hei, bagaimana ini bisa menyalahkanku? Dia terpikir, Tidak seharusnya Ho Kuan Beng membiarkan San Cui Giok sendirian mencari dirinya, Tapi, bagaimana dia bisa tahu keadaan sebenarnya, Saat ini walaupun Ho Kuan Beng sangat jauh, Mungkin dia saat ini pun sedang memandangi bulan sambil bersedih, Setelah wajah San Cui Giok dibasuh, Walaupun tampak sedikit lebih baik, Tapi tetap tidak bisa menutupi penderitaannya, Sin Hyong berpikir, Malam ini lebih baik aku beristirahat di sini, Besok baru mencari Tabipu untuk mengobatinya, Sorot matanya tidak sengaja menyapu, Terlihat gadis berbaju merah itu pun menghentikan kudanya, Berdiri di sana tidak bergerak, Sin Hyong yang melihat, Di dalam hatinya berpikir, Orang ini mengikuti aku terus, Mungkin ada niat tidak baik, Walaupun Sin Hyong tidak takut, Tapi demi San Cui Giok, Tentu saja tidak bisa tidak dia harus meningkatkan kewaspadaannya, Dari atas pelana dia mengambil sebuah baju dan menggantinya, Lalu bersama San Cui Giok menyandar ke pohon beristirahat, Tidak mempedulikan gadis berbaju merah itu lagi, Setelah lewat beberapa saat, Mendadak terdengar lengkingan suara di udara, Suaranya mirip sekali dengan suara seruling, Hanya saja lagunya amat memilukan, Membuat orang yang mendengarnya jadi timbul perasaan sedih, Sin Hyong sedikit menaikkan tubuh atasnya, Terlihat gadis berbaju merah itu sedang duduk di atas batang pohon, Mulutnya sedang meniup seruling, Suara seruling yang memilukan itu meluncur dari atas ke bawah, Sin Hyong menggeleng-gelengkan kepala, Dalam hatinya berpikir, Wanita ini benar-benar aneh, Sesudah mengikuti aku setengah harian, Tapi malah tidak mau mendekati aku, Sekarang malah duduk di atas pohon meniup seruling, Apakah dia ingin bertanding dengan kecapi kunoku? Dia masih berjiwa muda, Keinginan untuk selalu menang masih besar, Hanya saja begitu dia melihat ke atas, Bulan sudah miring ke barat, Sambil menggelengkan kepala, Di dalam hati dia berpikir, Dia tidak mengganggu aku, Buat apa aku mempedulikannya? Berpikir sampai di sini, Lalu dia pura-pura tidak memperhatikan, Dia menyandar ke pohon seperti teridur, Saat membuka matanya, Langit di ufuk timur sudah memutih, Buru-buru dia membopong San Chui Giok, Ketika melihat ke atas pohon, Gadis berbaju merah kemarin malam itu, Entah sudah pergi kemana, Tanpa mempedulikannya, Dia membopong San Chui Giok naik ke atas kuda, Di jalan masih belum ada orang, Maka dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Dia bisa berlari dengan cepat, Setelah matahari terbit, Sin Hyong baru melambatkan larinya, Ketika berjalan tiba-tiba dia melihat di atas jalan ada beberapa tulisan, Sin Hyong melihat, Yang ditulis di atas jalan adalah, Jika ingin menyembuhkan penyakit lupa ingatan, Harus mencari Ong Leng, Sesaat dia tertegun, Tidak tahu apa tujuan surat ini, Tulisan itu tidak diambil di hatinya, Dia kembali pelan-pelan berjalan ke depan, Siapa sangka, Baru berjalan tidak jauh, Kembali dia melihat lagi tulisan tadi, Dia adalah orang yang sangat pintar, Setelah berpikir, Tidak terasa di dalam hati berkata, Apakah penyakit nonasan ini disebut penyakit lupa ingatan? Kalau begitu, Hanya orang yang dipanggil Ong Leng saja yang bisa menyembuhkan, Berpikir sampai di sini, Timbul pertanyaan berikutnya, Dunia begini luasnya, Kemana harus mencari seorang yang tidak kenal ini? Dan siapa orang yang menulis surat ini? Semua harus diselidiki dulu, Dalam sesaat, Dia menjadi ragu-ragu, Sya memutuskan, Lebih baik aku berjalan kage depan dulu, Berjalan tidak jauh, Tampak di depan ada sebuah rumah, Maka dia mempercepat langkahnya, Ketika dia hampir masuk ke mulut jalan, Mendadak di belakang ada suara kuda berlari, Dia membalikan kepala melihat ke belakang, Tampak gadis berbaju merah kemarin malam, Entah kapan sudah kembali mengikuti dia dari belakang, Tadinya Sin Hyeong mengira dia sudah pergi, Tidak disangka dia bisa kembali muncul di sini, Jika mengatakan dia berniat tidak baik, Tapi dia tidak terlihat beraksi, Jika mengatakan dia berniat baik, Tapi satu patah kata pun tidak bersuara, Hal ini jadi membuat Sin Hyeong jadi kebingungan, Sin Hyeong melihat, Tapi tidak mempedulikannya, Tiba di jalan raya, Dia lalu mencari sebuah penginapan, Memesan dua kamar, Setelah mengantar San Chui Giok ke dalam kamar, Terlihat gadis berbaju merah itu pun sudah tiba di depan penginapan, Semua ini membuat Sin Hyeong tidak tahu harus berbuat bagaimana, Terpaksa dia berpura-pura tidak melihatnya, Dia mencari meja yang jauh dan duduk di sana, Seorang pelayan datang dan bertanya, Siaoya ingin makan apa? Sin Hyeong sembarangan menyaut, Satu porsi goreng udang saja masih ada yang lainnya, Itu saja kata Sin Hyeong sambil menggelengkan kepala, Saat ini, gadis berbaju merah sudah masuk ke dalam, Pelayan itu sambil membawa daftar makanan berjalan ke depan dia dan bertanya, Nona mau pesan apa? Gadis berbaju merah berkata tawar, Satu porsi goreng udang, Pelayan tertegun, Kembali bertanya, Masih ada yang lainnya? Itu saja kata gadis berbaju merah sambil menggelengkan kepala, Pelayan itu membelalakan matanya besar-besar, Baru saja berjalan dua langkah, Dia membalikan kepala melihat pada kedua orang itu, Lalu berteriak ke dalam, Dua porsi udang goreng, Sin Hyeong bingung, Wanita ini terus mengikuti dirinya sejak kemarin malam, Entah ada tujuan apa, Sekarang malah mesanan makanannya juga sama dengan dirinya sendiri, Jika bukan bertujuan tertentu, Pasti sengaja mempermainkan dirinya, Pikir sampai di sini, Dia tidak dapat menahan diri melihat sekali padanya, Gadis berbaju merah itu pun ternyata sedang memandang, Dia, Diam-diam Sin Hyeong mengeluh, Buru-buru membalikan kepalanya, Pelayan itu mengantarkan dua porsi udang goreng, Menaruh satu porsi di masing-masing meja, Sin Hyeong tidak menunggu pelayan bertanya, Sudah berkata, Satu porsi nasi putih, Sambil tersenyum pelayan itu berjalan ke depan gadis berbaju merah dan berkata, Nona apa kau juga mau satu porsi nasi putih? Gadis berbaju merah itu menganggukan kepala, Pelayan itu dengan perasaan geli, Pergi dari tempat itu, Sin Hyeong melihat dia selalu meniru gerakannya, Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Di dalam hati berkata, Nanti saat aku mencari tabib, Apakah kau juga mau mengikutinya? Pelayan itu sudah mengantarkan nasi putih, Dia dengan cepat hampir menghabiskan tiga mangkuk, Siapa tahu saat dia menaruh mangkuknya, Gadis berbaju merah itu pun baru saja menghabiskan makannya, Sin Hyeong tertegun, Di dalam hatinya berpikir, Kau masih akan memakan dua mangkuk lagi, Saat itu dia tidak mempedulikannya lagi, Dia menaruh uang perak di atas meja, Berkata pada pelayan, Aku tidak tahu akan tinggal berapa lama di sini, Tolong terima dulu lima liang perak ini, Nanti baru diperhitungkan, Pelayan itu menyahut sekali, Sin Hyeong tidak memandang lagi pada gadis berbaju merah itu, Langsung berjalan keluar pintu penginapan, Berjalan tidak jauh, Akhirnya dia tidak bisa menahan diri, Dia kembali menoleh ke belakang, Benar saja, Kali ini gadis berbaju merah itu tidak mengikutinya, Dia baru merasa tenang, Dia bertanya-tanya di sepanjang jalan, Tapi tidak bisa menemukan, Seorang tabib pun, Sin Hyeong merasa keheranan, Akhirnya dia menghadang seorang pejalan kaki dan bertanya, Mohon bertanya saudara, Apakah di tempat Anda ini satu tabib pun tidak ada? Orang itu memperhatikan dia dari atas ke bawah, Balik bertanya, Apakah saudara baru kali ini datang kemari Sin Hyeong? Menganggukan kepala, Orang itu tertawa lalu berkata, Kalau begitu, Aku beritahu, Lima belas li dari sini ada seorang Sai Hoa Tzu, Menandingi Hoa Tzu sama dengan tabib ternama di zaman dahulu, Tabib Hong, Beliau ada di sana, Jika di sini ada tabib pun tidak akan ada pasiennya, Sin Hyeong terkejut, Di dalam hatinya berpikir, Apakah tabib pong ini adalah tabib pong leng itu, Kalau begitu tulisan di atas jalan itu benar adanya, Saat itu dia berkata lagi, Mohon tanya tabib pong itu, Apakah namanya tabib pong leng? Wajah orang itu jadi serius, Sambil melototkan matanya berkata marah, Jikakah sudah tahu, Kenapa masih bertanya lagi, Hem, hem, kurang ajar, Sesudah berkata begitu, Dia menghentakan kakinya, Dengan marah meninggalkan dia, Untung saja Sin Hyeong sudah tahu tempatnya tabib pong leng, Melihat waktu sudah tepat tengah hari, Dalam hatinya berkata, Jarak lima belas li tidaklah terlalu jauh, Masih ada waktu untuk pulang pergi, Keluar dari mulut kota, Orang-orang di jalan tidak terlalu banyak, Dengan cepat Sin Hyeong berlari, Jarak lima belas li tidak lama sudah sampai, Saat dia menghentikan langkahnya, Di depan mati ada, Beberapa rumah, Dia melihat sekelilingnya, Di depan datang seorang tua, Yang rambutnya sudah fiutih, Maka dia maju ke depan dan bertanya, Mohon bertanya lopek, Di mana tabib pong tinggal? Orang tua ini kelihatannya sudah berusia 60 tahun lebih, Alis putihnya menutupi kelopak mata, Tapi masih sehat dan bersemangat, Dia menghentikan langkah dan berkata, Ada perlu apa kau mencari dia? Sin Hyeong terhentak, Terpaksa dia menjelaskan tujuannya mencari tabib pong, Orang tua di depan ini sedikit mengangkat kepala dan berkata, Saudara kecil, Mungkin kau tidak bisa menemui dia Sin Hyeong tergetar, Dalam hatinya berpikir, Mana ada aturan seorang tabib tidak menerima pasien saat itu dia berkata lagi, Aku sengaja datang kemari, Karena seorang temanku mengidap satu penyakit aneh, Selain tabib pong tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya, Tolong tunjukkan saja rumahnya, Aku sendiri akan memohon padanya, Siapa tahu tabib pong akan menyanggupinya, Orang tua itu mengeluh perlahan, Saudara kecil, Kau salah paham, Jujur saja aku katakan padamu, Jika hari-hari biasa, Dia akan menerima siapapun, Hanya sayang, Beberapa hari ini di dalam rumahnya ada masalah, Saat ini apa dia ada di rumah juga tidak tahu, Sin Hyeong jadi tertegun, Tapi dia tidak berkecil hati, Berkata, Aku mohon bapak tunjukkan saja rumahnya, Hal lainnya terpaksa melihat situasinya nanti, Saat berkata, Tampak sekali rasa gelisahnya, Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala, Menunjuk pada satu pohon besar, Berkata, Itu di sana, Hei, Mungkin dia tidak ada di rumahnya, Sesudah berkata, Pelan-pelan dia berjalan meninggalkan Sin Hyeong, Kelakuan orang tua ini terasa aneh, Karena Sin Hyeong dalam keadaan gelisah jadi tidak memperhatikan, Setelah berterima kasih, Dia lalu berjalan ke rumah yang ada di bawah pohon besar itu, Rumah ini besar sekali, Rumah yang paling megah di daerah ini, Ketika Sin Hyeong tiba di depan pintu, Terlihat pintunya sudah terbuka lebar, Di seluruh rumah kosong tidak ada satu orang pun, Begitu Sin Hyeong melihat, Dengan sendirinya terpikir kata-kata orang tua itu yang mengatakan, Di rumah Tabipong sedang ada masalah, Maka melihat keadaannya begini, Di dalam hati jadi kebingungan, Setelah Sin Hyeong berpikir-pikir, Tidak terasa dia membalikan kepala melihat ke belakang, Tapi orang tua tadi entah sudah pergi kemana, Kejadian ini semakin menambah kecurigaannya, Dengan penuh ragu-ragu dia melangkah masuk ke dalam, Di belakang pintu adalah sebuah pekarangan, Di dalam pekarangan ditanam bermacam-macam bunga, Waktu sudah hampir tengah hari, Bunga-bunga ini sudah sedikit kering, Samar-samar seperti mengandung arti yang sama dengan keadaan rumah ini, Dia tetap tidak berani bertindak sembarangan, Pelan dia memanggil, Di dalam ada orang, Suara panggilannya menembus sampai ruangan paling belakang, Gemah suaranya sampai terdengar, Kelihatannya di rumah yang amat besar ini benar-benar tidak ada satu orang pun, Sifat Sin Hiong amat ngotot, Semakin sulit masalah, Dia semakin ingin tahu, Sesudah tahu di dalam rumah tidak ada orang, Dia tidak pikir panjang lagi, Dia masuk ke dalam, Siapa sangka, Baru saja dia masuk ke dalam pekarangan kedua, Dia jadi tertegun, Ternyata di sudut kanan pekarangan, Berjejar dengan rapi tiga buah peti mati yang masih baru, Di atas tanah masih ada bekas abu pembakaran kertas, Di depan tiga peti mati itu masing-masing ada pelat namanya, Di atasnya tertulis, Mendiang istri, Mendiang putra dan pelayan, Melihat ini Sin Hiong tidak tahan jadi menghela nafas, Di dalam hati berkata, Ternyata di rumahnya sedang ada orang mati, Tapi kenapa tidak ada orang yang menjaganya? Hei, Malah Tabipong Leng sendiri pun tidak terlihat, Bukankah ini sangat aneh? Dia berpikir, Merasa hal yang aneh ini tidak hanya sampai di sini, Dia harus tahu, Tidak mungkin di rumah Tabipong Leng bisa ada orang mati, Dalam sehari sekaligus mati tiga orang, Jadi sebab kematian ketiga orang ini pun bukan hal yang terlalu, Yang biasa? Biasanya setelah tahu ada masalah, Seharusnya segera meninggalkan tempat itu, Tapi tidak demikian dengan Sin Hiong, Dia mau menyelidikinya lebih jelas lagi, Dia berjalan menuju ke belakang, Kira-kira berjalan tiga puluh langkah lebih, Di belakang ada satu pekarangan lagi, Kedua sisinya berderet kamar, Di tengah pekarangan adalah sebuah gunung buatan, Di depan gunung buatan ada sebuah kolam air mancur, Suara airnya saat ini jika terdengar orang jadi timbul perasaan aneh, Pekarangan belakang ini seperti lebih dingin daripada dua pekarangan di depannya, Tapi ilmu silat Sin Hiong sangat tinggi dan orangnya pun pemberani, Pelan-pelan dia naik ke atas gunung buatan, Lalu melihat ke sekeliling, Tapi tidak terlihat ada tempat yang mencurigakan, Baru saja hatinya merasa aneh, Mendadak terdengar suara kerek pintu kamar sebelah kiri terbuka, Suara ini datangnya mendadak sekali, Orang seperti Sin Hiong pun begitu mendengar hatinya merasa sedikit ngeri, Tidak lama, Di dalam kamar terdengar suara tiktak, Pintu kamar itu pelan-pelan membuka lebar, Akhirnya muncul satu orang, Orang ini rambutnya acak-acakan, Sepasang matanya merah darah, Kaki kirinya sedikit bengkok, Tangan kanannya memegang tongkat, Rupanya jelek sekali, Sin Hiong yang melihat, Bagaimanapun juga tidak percaya dia adalah Sai Hoa Tu Ong Leng, Sepasang mati merah darah itu melihat ke arah Sin Hiong, Dengan suara seperti tambur rusak berkata, Bocah, ada keperluan apa kau datang kesini? Di dalam hati Sin Hiong walaupun yakin dia bukan Tabi Pong Leng, Tapi dia tidak enak mengatakannya, Lalu bertanya, Apakah betul Tabi Pong tinggal di sini? Orang itu melihat Sin Hiong, Dia menunjuk dengan tongkatnya ke pekarangan kedua, Berkata, Sedikit pun tidak salah, Apa saat kau masuk tidak melihat dengan jelas? Sin Hiong pelan-pelan turun dari gunung buatan, Berkata lagi, Kalau begitu, Mohon tanya apakah Tabi Pong ada di rumah? Aku, datang dari jauh, Ingin mengajukan satu permohonan orang aneh ini tertawa dingin, Mencari dia untuk mengobati penyakit? Dia sendiri sekarang pun harus mencari orang untuk mengobati titik penyakitnya, Bagaimana ada waktu membantu orang lain? Bocah, kau datang tidak kebetulan. Sin Hiong membandingkan kata-kata orang ini dengan orang tua tadi, Dia sudah menduga masalah ini pasti ada apa-apanya, Apalagi jelas ada tiga buah peti mati baru itu. Diam-diam-diam memperhitungkan, Pikirnya, Bagaimanapun jika tidak bisa bertemu dengan Tabi Pong Leng, Dia tetap harus tahu siapa orang aneh ini, Tapi jika menanyakan langsung, Mungkin kurang sopan, Maka dengan pura-pura mengeluh dia berkata, Aku sengaja datang ke sini, Tidak disangka tidak bisa bertemu dengan Tabi Pong, Hei, masalahnya jika tidak bisa bertemu. Dengan dia, penyakit temanku akan semakin parah. Mendengar ini, orang aneh itu tertawa, Katanya, Kenapa kau banyak mengeluh, Kesempatan masih ada, Tapi harus menunggu sampai malam baru bisa bertemu dengan dia, Kau kembali lagi saja nanti. Setelah Sin Hiong mendengar ini, Dia seperti di malam yang gelap gulita melihat satu sinar lampu, Hatinya merasa senang, Hingga lupa menanyakan jati dirinya orang aneh itu, Buru-buru dia berkata, Kalau begitu, Malam nanti aku terpaksa datang ke sini lagi, Setelah berkata begitu, Dia bersoja, Pergi keluar pintu. Baru saja dia berjalan dua langkah, Mendadak orang aneh itu berteriak, Berhenti. Aku masih ada pertanyaan padamu, Anda masih ada pertanyaan apa, Silahkan katakan. Kau sungguh-sungguh datang untuk berobat pada tabi pongling, Kata orang itu dingin. Betul Angguk Sin Hiong. Bola metu orang aneh itu berputar, Di dalam hatinya berpikir, Orang ini masih muda, Tapi keberaniannya besar sekali, Dia, Sudah melihat tiga peti mati di depan, Tapi masih berani masuk ke dalam, Mungkin dia bukan orang sembarangan. Ketika Sin Hiong berhenti, Orang itu sekali lagi memperhatikan Sin Hiong, Melihat wajah yang penuh tekat, Tapi masih kekanak-kanakan, Dia jadi tidak bisa memutuskan pikirannya, Terpaksa berkata, Jika malam ini kau ingin kemari, Kau harus datang lebih pagi, Jika tidak, Mungkin kau tidak bisa bertemu lagi dengan dia, Atau hanya bisa menemukan mayatnya. Mendengar ini, Sin Hiong teringat keadaan di dalam kamar, Hatinya segera mengerti, Tapi wajahnya tidak menampakkan apa-apa. Dia hanya tertawa dingin di dalam hati. Setelah berkata, Orang itu kembali bertanya lagi, Apakah sudah tahu? Sin Hiong menganggukan kepala, Menunjukkan sudah tahu. Orang aneh itu melayangkan tongkatnya, Kalau begitu, Pergilah. Setelah keluar dari pintu, Di dalam hati dia merasa bertambah banyak satu masalah lagi, Dalam hatinya berpikir. Tadinya aku tidak ingin melibatkan diri, Tapi sepanjang perjalanan justru banyak masalah yang mau tidak mau aku harus turun tangan. Sambil berjalan dia terus berpikir, Tidak sampai waktu menghabiskan segelas teh panas, Dia sudah kembali lagi ke penginapan, Saat dia masuk ke dalam pintu, Gadis berbaju merah itu sudah tidak terlihat, Tapi di meja sebelah timur, Ada seorang sedang menundukkan kepalanya minum arak. Sin Hiong melihat, Ternyata dia adalah orang tua yang alisnya putih panjang itu, Tidak tahan hati dia tergerak, Maka dia pun melangkah masuk ke dalam penginapan. Seorang pelayan melihat dia masuk, Cepat-cepat berkata, Si Oya baru datang sekarang. Karena hati Sin Hiong sedang ada masalah, Dia menggerakkan tangannya berkata, Tidak perlu terburu-buru, Aku tadi pergi mencari Tabipong, Setelah setengah harian, Akhirnya ada orang memberitahu, Katanya dia sudah pergi ke kota, Apa kalian sudah melihat dia? Hai 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 pelayan itu tertawa lalu berkata, Si Oya ini pandai berkelakar, Orang yang duduk di sana itulah Tabipong? Sin Hiong pura-pura terkejut dan cepat berkata, Aku, sungguh punya metu, Tidak bisa melihat Taesan, Supaya tidak memberi kesan kurang hormat biar aku menemuinya. Setelah berkata, Baru saja dia akan melangkah maju, Pelayan itu sudah menariknya dan berkata, Si Oya jangan terburu-buru, Aku pun punya satu hal yang harus dilaporkan. Sin Hiong tertegun, Seperti merasakan, Sesuatu telah terjadi, Pelayan itu berkata lagi, Nona berbaju merah yang tadi makan nasi bersama Si Oya mengatakan, Dia adalah temannya Si Oya, Si Oya pergi karena ada keperluan, Jadi dia membawa pergi Nona yang Si Oya tinggalkan di dalam kamar, Dan supaya aku memberitahukan pada Si Oya, Dia menunggumu di pulau teratai. Tadinya semangat Sin Hiong sedang senang, Tapi setelah mendengar laporan ini, Tidak tahan dia jadi tergetar, Di dalam hati berkata, Sudahlah, Ternyata wanita jalang ini benar-benar berniat buruk, Tapi, Di mana pulau teratai itu? Dia belum lama masuk ke dunia persilatan, Terhadap masalah dunia persilatan, Dia masih kurang pengetahuan, Sesaat dia malah berdiri bengong, Tidak bisa berkata-kata, Orang tua beralis panjang itu memang benar tabi pongleng, Di rumahnya dia sedang mendapat malapetaka, Terpaksa dia minum arak untuk menghilangkan duka, Tapi setelah mendengar pelayan itu menyebut pulau teratai, Mendadak dia bersuara iih dengan terburu-buru dia bertanya, Pelayan, Nona yang dari pulau teratai itu sudah berapa lama pergi? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ingin Sin Hiong tanyakan, Tidak diduga malah didahului olehnya, Tidak tahan dia jadi tertegun, Terdengar si pelayan berkata lagi, Belum lama, Kira-kira kurang dari 4 jam begitu, Kata-kata ini keluar, Sin Hiong dan orang tua beralis panjang itu sama-sama tergetar, Harus diketahui, Waktu 4 jam buat orang biasa, Tentu saja berjalan tidak akan begitu jauh, Tapi bagi orang-orang seperti mereka, Mungkin sudah peluhan li jauhnya, Mendengar ini, Sin Hiong seperti kehilangan sesuatu, San Cui Giok sudah dibawa pergi oleh si gadis berbaju merah itu, Sekarang diri sendiri sudah tidak ada keperluan mencari Tabipong lagi, Baru saja tubuhnya mau bergerak, Mendadak terpikir Tabipong Leng juga menanyakan pulau teratai, Di dalam hati berpikir, Apakah mereka saling kenal? Kenapa aku tidak menanyakan saja alamat pulau teratai, Setelah aku menyelesaikan urusan, Nanti jadi mudah mencarinya, Ong Leng mengong menatap Sin Hiong, Di dalam hati berkata, Bocah ini tadi pergi mencariku, Kukira dia orang biasa yang mau, Berobat, Tidak disangka dia adalah temannya Lih Yap berbaju merah dari pulau teratai, Kelihatan orang ini seharusnya bukan orang biasa, Tapi setelah dia meneliti, Tidak terlihat keistimewaan pada dari Sin Hiong, Di dalam hati dia jadi putus asa, Sambil menundukan kepala dia minum tiga gelas rak lagi, Hatinya pun semakin menjadi berat, Sin Hiong berjalan mendekat, Lalu bersuja, Mohon tanya, Apakah Lopek tahu alamatnya pulau teratai itu? Ong Leng tertegun, Pelayan tadi jelas-jelas mengatakan, Dia adalah temannya Lih Yap berbaju merah, Kenapa letak pulau teratai juga tidak tahu, Bukankah ini hal yang aneh? Setelah berpikir, Dia jadi lebih yakin Sin Hiong tidak mempunyai kepandaian apa-apa, Maka dia berkata, Saudara kecil, Pulau teratai berada 18 li dari laut selatan, Jika kau kenal dengan Lih Yap berbaju merah itu, Kenapa? Sampai nama besar pulau teratai juga tidak tahu, Dua kalimat terakhir dia hanya asal berkata-kata, Dia tidak mengharapkan jawaban, Setelah bicara Gle kembali dia minum araknya, Sin Hiong terkejut berkata, Lih Yap berbaju merah, Apakah maksud Lopek wanita berbaju merah itu adalah Lih Yap berbaju merah? Semakin mendengar, Sai Ho Atu semakin heran, Semakin mendengar semakin merasa sehebat-hebatnya Sin Hiong Paling juga seorang yang terpelajar, Dia menggeleng-gelengkan kepala, Rupanya kau tidak tahu, Pulau teratai sangat ternama di dunia persilatan, Walau Raja Langit turun ke bumi, Pun harus mengalah pada mereka, Apalagi, Tanda petik, Tadinya dia mau menceritakan apa yang dialaminya, Tapi melihat wajah Sin Hiong yang bengong, Dia jadi berpikir lagi, Apa gunanya aku menceritakan kepadanya? Maka setelah berkata setengahnya, Tiba-tiba berhenti. Walaupun Sin Hiong sedang memikirkan masalah San Chui Giok, Tapi setelah memperhatikan wajah lawan bicaranya, Dia seperti mengerti maksud Tabipong Leng. Saat itu sambil tersenyum dia berkata, Terima kasih atas pemberitahuannya. Setelah berkata begitu, Dia lalu mengundurkan diri. Tabipong Leng merasa masalahnya tidak bisa terpecahkan, Maka dia minum araknya segelas dan segelas lagi, Minum sampai sore hari, Baru pelan-pelan bangkit berdiri, Dia mengeluarkan satu potong perak besar, Berkata, Ini untuk pembayar arak. Chuan Besarong, Minuman arak ini tidak perlu dibayar sebanyak itu, Kata pelayan dengan terkejut. Ong Leng tidak mempedulikan, Langkahnya sudah sempoyongan, Hampir tiba di depan pintu, Dia mengangkat kepala ke langit berkata, Mungkin mayat sendiri pun tidak ada orang yang mengurus, Buat apa harta di luar tubuh ini? Setelah berkata, Dengan sempoyongan dia berjalan keluar rumah makan. Sin Hyong menyaksikan semuanya, Di dalam hati jadi merasa lucu, Setelah makan beberapa saat, Lalu pergi ke kamar untuk beristirahat. Setelah sesaat, Hari sudah hampir malam, Sin Hyong bangkit dari istirahatnya, Dan berjalan keluar kamar, Menyuruh pelayan mengeluarkan kudanya, Setelah memberikan lima liang perak kepada pelayan, Dia lalu naik ke atas kuda, Pelan-pelan berjalan ke mulut kota. Walaupun berjalan perlahan, Jarak lima belas li pun tidak memerlukan banyak waktu, Dia dengan Ong Leng tidak kenal, Tapi dia khawatir orang aneh berkaki satu itu menyerang lebih dulu, Maka setelah tiba di tempat itu, Dia lalu melepaskan kudanya, Seorang diri diam-diam berjalan menuju ke pohon besar itu. Malam sudah menutupi bumi, Rumah Tabipong Leng di siang hari saja sudah terasa dingin, Di malam hari tentu saja jadi lebih angker dan menakutkan, Tidak ada orang yang menyalakan lampu, Sin Hyong melihat ke kiri dan kanan, Melihat tidak ada orang, Dengan ringannya dia meloncat ke atas pohon. Dari atas melihat ke bawah, Seluruh rumah bisa dilihat dengan jelas, Sin Hyong tidak bergerak lagi, Sepasang matanya mengawasi pekarangan ketiga itu, Asal di dalam ada sedikit gerakan, Tidak akan lolos dari pengawasannya. Waktu sudah hampir kentongan ketujuh, Mendadak dari jalan raya ada seseorang berjalan mendekat, Di atas bahu orang ini sepertinya menggotong sesuatu benda, Tapi meskipun begitu jadinya, Tetap masih berjalan cepat sekali, Sekejap saja sudah mendekat. Sin Hyong meneliti, Ternyata dia adalah Sai Hoa Tu Ong Leng, Benda apa yang digotong di atas bahunya? Ternyata adalah sebuah peti mati yang baru. Begitu Sin Hyong melihat, Dia sudah tahu apa tujuannya, Tapi dia masih tetap bersembunyi tidak bergerak, Di dalam hati dia sudah ada persiapan. Setelah Ta Bipong Leng tiba di depan pintu, Dia baru melambatkan langkahnya, Berjalan di depan tiga peti mati di pekarangan kedua itu, Dengan sedih dia menatap lama sekali, Lalu berguman. Kalian mati masih ada orang yang mengurus mayatnya, Hei! Mungkin aku tidak seberuntung kalian. Sambil bicara dia menaruh peti mati itu di atas tanah, Di dalam pekarangan dia berjalan mondar-mandir sebentar, Kadang melihat-lihat bulan di langit gelap, Seperti sedang menunggu kedatangan dewa kematian. Tidak lama kemudian, Tiba-tiba terdengar suara tongkat besi di pekarangan belakang, Wajah Ta Bipong Leng berubah, Kembali bergumam. Saatnya tidak lama lagi, Kalian jalanlah lebih dulu, Aku segera menyusul. Nada suaranya sangat memilukan, Sin Hyong yang ikut mendengarnya di atas pohon, Jadi bergejolak, Di dalam hati berpikir. Walaupun dosa Saiho atau Ong Leng harus dihukum mati, Hanya mengandalkan perilakunya, Sudah cukup meringankan setengah hukumannya. Suara tok-tok pelan-pelan mendekat, Tidak lama kemudian, Benar saja, Orang aneh berkaki satu itu berjalan keluar dari pekarangan belakang, Sambil tertawa dia berkata, Ong Leng, Malam ini giliranmu. Setelah berkata, Tongkat besinya ditancapkan ke tanah, Ternyata tongkatnya bisa menancap sampai setengahnya. Tapi Pong Leng terdiam sejenak, Berkata, Tunggu sebentar, Aku masih ada perkataan yang mau dibicarakan. Wajah orang aneh berkaki satu itu, Menunjukkan tawa yang keji, Katanya, Katakanlah, Tapi, Kau masih ada waktu, Asal kau mengatakan petara hasia itu disembunyikan oleh siapa, Kita masih teman lama. Saiho Ato Ong Leng tidak mempedulikannya, Dia berkata lagi, Hiang Pu Chia, Sia-sia saja siasatmu, Peta ini berhubungan erat. Dengan keselamatan dunia persilatan, Jangan kata aku tidak tahu, Walau tahu pun, Aku tidak akan memberi to padamu. Sin Hiong berpikir, Peta apa yang dia bicarakan setelah melihat perilaku Tabi Pong Leng, Tidak tahan dia mengangkat jempolnya, Dia mbak memuji, Cukup jantan Tabi Pong Leng ini, Tidak sia-sia malam ini aku datang kemari. Orang aneh berkaki satu yang dipanggil Hiang Pu Chia dengan tertawa dingin berkata, Kau tidak mau mengatakannya, Tidak apa-apa, Hanya aku menyayangkan dirimu saja. Saiho Ato Ong Leng dengan bangga berkata, Apa yang harus disayangkan, Manusia akhirnya pun akan mati, Hanya saja setelah aku mati, Harap kau bisa memasukkan mayatku ke dalam peti mati itu, Biar aku merasa puas. Tiba-tiba Hiang Pu Chia tertawa keras, Katanya, Hanya ini permohonanmu. Maaf, aku tidak sudi, Sebaliknya setelah kau mati, Aku akan melemparkan mayatmu ke dalam gunung untuk dimakan oleh serigala liar. Mendengar kata-kata dimakan serigala liar, Sin Hyong yang bersembunyi di atas pohon, Merasa kepalanya berbunyi keras, Hampir saja jatuh dari atas pohon. Saiho Ato Ong Leng menegakkan tubuhnya, Dengan sedih berkata, Julukanmu adalah Sin Tung Tian Mo, Dewa tongkat setan langit, Aku tahu diri aku tidak akan mampu bertahan lebih dari lima jurus di bawah tongkatmu, Tapi kau juga harus ingat, Ketika kedua kakimu hampir cacat tidak berguna, Jika bukan karena aku, Kau juga tidak akan ada seperti hari ini, Hiang Pu Chia, Apakah permohonan terakhirku ini kau juga tidak bisa mengabulkannya? Dia mengatakan kata-katanya, Dengan nada seperti minta dikasihani, Tapi Sin Tung Tian Mo tidak terpengaruh, Wajahnya memancarkan hawa membunuh, Dia berteriak, Sia-sia saja kau mengatakan ini, Setiap hal yang aku minta, Asalkan orang tidak menyanggupinya, Kau sudah tahu apa akibatnya? Permohonan terakhir Sai Hoa Tu Ong Leng ternyata ditolak, Dengan suara gemetar dia berkata, Bagus, 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 Silahkan turun tangan, Orang jahat pasti ada hukum karmanya, Hiang Pu Chia, Saksikan saja olahmu nanti. Setelah berkata, Dia mundur sedikit ke belakang, Walaupun dia tahu kemampuannya kalah dari lawan, Tapi tetap akan melawan semampunya. Sin Tung Tian Mu memutar tongkat besinya, Baru saja akan menghantam, Mendadak dia berhenti, Dan berkata pada dirinya sendiri. Siang hari tadi aku telah berjanji pada seorang anak muda, Menyuruh dia datang kemari sebelum jam 9 untuk menemuimu, Tunggu saja sebentar lagi, Seharusnya dia pun sudah datang kemari. Mendengar ini, Tapi Pong Leng mengira, Anak muda itu pun lawannya Hiang Pu Chia, Yang tidak akan dibiarkan hidup, Maka dengan bencinya berkata, Hiang Pu Chia, Kau tidak boleh membunuh orang yang tidak ada sangkut pautnya, Anak muda itu ada dendam apa denganmu. Dia dengan Sin Hyeong tidak saling kenal, Saat ini malah mengajukan permohonan untuk mengampuni Sin Hyeong, Sin Hyeong yang bersembunyi di atas pohon, Sudah menahan diri tidak kurang dari 5 kali, Sekarang mendengar ini, Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi, Pelan-pelan dia turun dari atas pohon, Berdiri di depan pintu dan berteriak. Mohon tanya, Apa Tabipong ada di rumah? Sai Hoa Tu Ong Leng mendengar, Wajahnya jadi berubah besar, Sin Tung Tianmo tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Membicarakan coh-coh, Coh-coh segera tiba, Orang yang mengurusi mayatmu sudah tiba. Sin Hyeong pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah, Mendengar ada suara orang, Kembali dia berteriak. Benar saja ada di rumah. Setelah berkata dia berjalan masuk ke dalam. Tabipong Leng melihat yang masuk adalah Sin Hyeong, Di dalam hati dan menyesal sekali, Pikirnya, Ketika di rumah makan seharusnya aku mengakui, Sebelum mati bisa menyelamatkan satu nyawa, Di kehidupan mendatang juga bisa membalaskan dendam ini. Hiang Pu Chia memperhatikan Sin Hyeong, Melihat dia memegang kecapi kuno, Sambil tertawa dia berkata, Bocah, kau datang tepat sekali, Apakah kau bisa mengalunkan lagu Bela Sungkawa? Sin Hyeong pura-pura terkejut dan berkata, Aku datang kemari mencari Tabipong untuk berobat, Bukan datang kemari untuk melantunkan lagu, Kau jangan salah paham. Sin Tung Tian mau tertawa dingin. Aku menyuruh kau memetik kecapi, Maka kau harus memetik kecapinya, Mengenai hal berobat, Tunggu saja setelah sampai di akhirat nanti. Sin Hyeong niam diam menghela nafas, Dua jarinya benar saja memetik senar kecapi sambil berkata, Kau ingin aku memetik kecapi pun boleh, Tapi harga satu lagu lima liang perak. Dia paling ingat pada lima liang perak, Tidak peduli di tempat apa, Asalkan ada kesempatan membicarakan uang, Begitu berbicara selalu lima liang perak, Tadi ketika mendengar Sin Tung Tian mau mengatakan memberi makan pada serigala liar, Saat ini dia mengatakan lima liang peraknya lebih keras lagi. Tapi Pong Leng menyaksikan di pinggir, Hatinya merasa gelisah sekali, Diam-diam dia menyalahkan anak muda yang tidak tahu keadaan bahaya, Sekarang masih bisa membicarakan lima liang perak, Padahal nyawanya saja sudah tidak bisa diselamatkan, Buat apalagi uang lima liang perak. Sin Tung Tian mau membentak. Kau mau men kecapi atau tidak? Sing Hyeong melihat wajah galaknya, Dia mundur selangkah dan berkata, Main, main, tapi, Biar aku pikirkan dulu kira-kira memainkan lagu apa. Sin Tung Tian mau mengira dia benar-benar sedang memikirkan lagunya, Dengan sabar dia menunggu, Setelah menunggu lama masih tidak melihat dia memetik kecapi, Dengan marah dia berkata, Bocah, kau ini sedang apa? Setelah berkata, Dia kembali mengangkat tongkat besinya, Sin Hyeong menggoyang-goyangkan tangannya. Tunggu, sampai saat ini masih belum terpikir olehku, Biar aku tanyakan dulu pada lopek ini. Sin Tung Tian mau tertawa. Kali ini kau menanyakan pada orang yang tepat, Hei, Lo Ong kau ingin dia memainkan lagu apa? Wajah Ong Leng sangat tidak enak dipandang, Sepasang matanya menatap tajam pada anak muda yang tidak tahu diri ini, Tapi semakin melihat dia semakin keheranan, Semakin melihat, Semakin terkejut, Akhirnya tanpa sadar dia berteriak. Hei, Bukankah kau adalah Kim Kau Kiam Hek yang dikabarkan itu? Ternyata ketika Ong Leng memperhatikan Sin Hyeong, Dia melihat lengan kanannya pelan-pelan diangkat, Lengan tangannya semakin ditarik semakin panjang, Akhirnya, Dia melihat dari dalam kecapi kunonya Sin Hyeong mencabut Kim Kau Kiam Yang menggemparkan dunia itu. Sekarang hati Tabi Pong Leng tidak tahu ada rasa manis atau pahit, Setelah berkata diikuti dengan suara gemetar dia menghela nafas. Aku ini orang yang mempunyai matel, Tapi tidak melihat gunung tai, Hei, Tanda petik, Emosinya sangat bergejolak, Sehingga kata-kata berikutnya tidak bisa diteruskan lagi, Kata-kata barusan adalah kata-kata yang dikatakan Sin Hyeong di rumah makan, Sekarang kembali diucapkan oleh dia, Sebab katanya itu tidak ada yang terasa lebih tepat lagi. Terima kasih kata Sin Hyeong tertawa. Sin Tung Tianmo tertawa dingin, Lu Ong, Selamat, Kau telah mendapatkan seorang pembeantu, Hem, Hem, Lalu kenapa kalau dia Kim Kau Kiam Heik? Ketika berkata-kata, Pengkat besinya dipegang erat-erat, Jelas dia pun tidak berani lengah. Sorot metu Sin Hyeong menyapu, Sambil tertawa berkata, Kau hanya punya satu kaki, Jika bertarung denganmu, Tentu saja akan menguntungkan aku, Begini saja, Aku mengalah tiga jurus denganmu. Begitu kata-kata ini terdengar, Tabi Pong Leng jadi sangat terkejut, Teriaknya, Siau Eng Hyeong, Jangan lakukan itu. Sin Hyeong tidak tahu Hyeong Puchyap punya julukan Si Antung, Bagaimana jurus tongkatnya? Dia sama sekali tidak tahu, Tapi dia sudah berkata dengan sombongnya. Hyeong Puchyap tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau kira sesudah mengalahkan Ang Hoa Kuibo dan Sian Song Kogoat, Lalu bisa memandang rendah orang sedenia. Hihihi, Katak dalam tempurung, Bagaimana tahu betapa luasnya dunia luar? Sesudah berkata begitu, Dia menghentakan kaki kirinya, Mengangkat tongkat, Dan berkata lagi, Tunggu, tunggu, Biar aku pikir-pikir dulu menggunakan jurusnya. Sien Hyeong tertawa dingin. Kau boleh gunakan jurus apa saja, Dalam tiga jurus aku pasti tidak akan membalas. Walaupun berkata begitu, Di dalam hati sedikit banyak ada juga perasaan heran, Pikirnya. Di dunia ini mana ada orang semacam ini, Bertarung dengan orang harus memikirkan dulu menggunakan jurus apa. Sepasang mati merah dari Hiyang Pucia berputar, Dengan tanpa sungkanya dia berkata, Apakah sudah siap belum aku sudah siap dengan jurus pertamaku? Setelah itu, Pongkatnya diayun lalu diputar, Terdengar suara weet, Dengan angin keras yang amat kuat menggulung ke arah Sien Hyeong. Sien Hyeong dengan santai menghindar, Tapi jurus Hiyang Pucia ternyata adalah jurus tipuan, Ujung tongkatnya tiba-tiba menyapu ke arah dia menghindar, Kecepatan serangannya, Baru pertama kali Sien Hyeong melihat sejak dia turun gunung. Diam-diam Sien Hyeong memuji, Lalu berkata, Tidak percuma dia disebut tongkat dewa kaki melangkah dengan kebalikan langkah tujuh bintang, Dengan cepat berputar ke belakang tubuh Hiyang Pucia, Tapi langkahnya belum selesai, Pongkatnya Hiyang Pucia sudah mengikutinya datang menyapu, Sambil berteriak, Bocah, Jangan lari, Ini masih jurus pertama dalam satu jurus dia membuat tiga perubahan, Tidak peduli Sien Hyeong berputar kemanapun, Pongkatnya juga bergerak mengikutinya, Tidak memberi Sien Hyeong kesempatan menarik nafas, Tapi Pong Leng yang menyaksikan sampai mencucurkan keringat dingin, Sien Hyeong pun tergetar, Dia tidak menduga jurus tongkat Hiyang Pucia bisa sehebat ini, Alisnya dikerutkan dalam-dalam, Tubuhnya jadi diam di tempat, Ketika tongkat Sien Tung Tian Mo datang menyapu, Dia hanya meloncat sekali, Sien Tung Tian Mo bersuara heh Begitu ujung tongkatnya digetarkan dia mengetarkan Sien Hyeong ke udara, Melihat hal itu, Tapi Pong Leng sampai berteriak, Aduh, Begitu melihat ke atas, Terlihat Sien Hyeong dua kali satu di atas udara, Tubuhnya miring turun ke bawah ke tempat asalnya dia berdiri, Sedikit pun tidak terluka, Inilah jurus pertama kata Sien Hyeong tertawa, Hiyang Pucia terkejut, Wajahnya jadi berubah hebat, Di dalam hati dia berpikir, Sapuan tongkatku tadi walaupun tidak telak mengenai dia, Tapi, di bawah getaran angin pukulan, Kenapa bocah ini sedikit pun tidak terluka, Dia membelalakan matanya besar-besar, Tiba-tiba tongkatnya dipindahkan ke tangan kiri, Sambil tertawa dingin dia berkata, Bagus, Coba terima jurus kedua ku, Tongkatnya menyapu melintang, Kali ini tidak mempedulikan lagi jurus tipuan atau jurus asli, Tampaknya seperti ingin mengadu kekuatan, Sepasang mati Sien Hyeong menyorot tajam, Tanpa berkedip mengawasi sapuan tongkat tangan kiri ini, Ketika ujung tongkat akan mengenai baju, Sien Hyeong mendadak dia mundur selangkah ke belakang, Hiyang Pucia memutar tangannya, Jurus sapuan ini tidak berubah, Tetap masih jurus tadi, Tapi tongkat di tangannya sepertinya memanjang satu cun lebih, Dengan ganasnya menotok kekian kenghiatnya Sien Hyeong, Jurus keduamu juga biasa saja, Aku sudah merasakannya, Langkah mundurnya tadi hanyalah gerakan tipuan, Menunggu tongkat Hiyang Pucia tidak bisa memanjang lagi, Tubuh Sien Hyeong sedikit merendah ke belakang, Tongkat Hiyang Pucia lewat dari sisi bahunya, Berturut-turut Hiyang Pucia menyerang dua jurus, Setiap jurus perubahannya sangat banyak, Tapi semua dengan mudah dihindari oleh Sien Hyeong, Walaupun dia memiliki julukan Tian Mo, Saat ini hatinya pun jadi berdebar-debar, Kau sudah menyerang dua jurus, Jurus ketiga tidak digunakan juga tidak apa, Kenapa, kau takut? Dengan sini Sien Hyeong berkata, Kau belum pantas membuat aku takut, Dua jurus pertamamu juga hanya segitu, Jurus ketiga juga akan sama begitu mengingat, Kau susah payah berlatih sampai setinggi ini, Jika lewat tiga jurus, Saatnya aku membalas menyerang, Mungkin kaki kirimu itu pun akan menjadi cacat, Dia berkata dengan enteng, Tapi Sien Tung Tian Mo yang mendengar menjadi marah besar, Dan memaki, Bocah, jangan pandai bersilat lidah saja, Segera dia memutar tongkatnya, Kali ini dia mengerahkan seluruh kemampuannya, Kedasyatannya bagaimana? Mungkin dia sendiri pun tidak tahu, Dengan gesit Sien Hyeong berkelebat ke belakang tubuhnya, Dia tahu ujung tongkat Hyang Puchia pasti berputar ke belakang, Maka tubuhnya berhenti sedetik, Lalu tubuhnya meloncat keluar sejauh tiga tombak, Benar saja, Perkiraannya sedikit pun tidak salah, Saat serangan jurus ketiga Hyang Puchia datang menyerang, Sien Hyeong sudah berada sejauh tiga tombak, Ketiga jurus serangan Hyang Puchia sudah gagal, Mungkin untuk pertama kalinya dia mengalami hal ini, Seumur hidupnya sesudah bersuara, Dia berteriak keras, Inilah jurus keempat ku, Sekarang kau sudah boleh membalasnya, Dia memutar tongkatnya, Angin puting beliung yang besar sudah menerjang ke arah Sien Hyeong, Sien Hyeong jadi naik pitam, Dalam hatinya berpikir, Orang ini tidak tahu diuntung, Sekilas dia mendesak bagian kiri Hyang Puchia, Pedangnya menepis, Hyang Puchia berputar, Sien Hyeong pun ikut berputar, Saat menyerang, Sien Hyeong selalu menyerang bagian kiri Hyang Puchia, Sien Hyeong tahu Hyang Puchia hanya memiliki satu kaki kiri, Tentu saja gerakannya tidak selincah dirinya, Tidak sampai lima jurus, Dia sudah dibuat Sien Hyeong berputar-putar kalang kabut, Jika saat ini Sien Hyeong mau merobohkan dia, Setiap saat Hyang Puchia bisa roboh, Tapi Sien Hyeong tidak mau melakukannya, Ujung pedang disabatkan teriaknya, Ku beri tanda di tangan kirimu, Terlihat sinar perak berkelebat, Lalu terdengar suara SSST, Lengan kiri Hyang Puchia tahu-tahu sudah berdarah di lukainya, Baju di kirinya pun sudah disobek oleh Sien Hyeong, Sintung Tianmo terkejut, Tubuhnya dengan cepat melompat mundur ke belakang, Tapi Pong Leng meloncat menghampiri dan berkata, Siaweng Hyeong jangan bunuh dia Sien Hyeong tertegun, Tubuhnya dimiringkan lalu bertanya, Entah Hong Tai Hiap ada petunjuk apa? Maaf Siaweng Hyeong jangan menyebut aku seperti itu, Aku tidak pantas dipanggil Tai Hiap? Sien Hyeong merasa terharu, Dalam hati berkata, Orang ini hatinya penuh kasih, Tidak percuma dia menjadi tabib yang menolong orang. Ketika sedang berpikir, Mendada ada orang berkata dengan dingin. Tidak perlu diangkat-angkat, Sebenarnya, Ilmu pertabiban Hong Tai Hiap di dunia ini siapa yang bisa menandinginya? Setelah terdengar perkataan ini, Di pekarangan depan berlari masuk dua orang. Terima kasih telah menonton!